Oke, di sini kalau yang dari Pulau Sumatera mana boleh digunakan fitur jempol atau love-nya? Saya ingin absen terlebih dahulu. Yang dari Pulau Sumatera, adakah? Oke, kalau dari Pulau Kalimantan, di sini ada? Boleh gunakan fitur jempolnya terlebih dahulu? Ini dari Surabaya, hadir. Oke, baik. Tadi yang dari Palembang, hadir. Dari Kalimantan Selatan, Ibu Yuyun Yuniarti, hadir. Wah, rame ya sekali ya. Dari NTT, di sini ada. Dari NTT. Boleh digunakan fitur jempolnya? Oke, baik. Ini teman-teman bisa gunakan fitur jempol di paling bawah ya. Ada dari Tarakan, dari Kalimantan. Oke, baik. Di sini juga ada dari Papua dan juga Maluku Utara. Boleh digunakan fitur jempolnya dari Papua dan juga Maluku Utara? Oke, baik. Ada Bapak Uwit ya? Bapak Uwit ya? Oke, baik. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randa Nani Suryani, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta Bapak Ibu Rekan-Rekan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang terhormat kepada Ibu Erlin Sulistia Ningsi, Tim Leader Konsultan Pendamping Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial, dan juga Rekan-Rekan Tim Konsultan Pendamping. Yang terhormat kepada Narasumber, Bapak Agus Wijayanto SSMTH, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Admi Surakarta, dan yang kami banggakan, Bapak Ibu PIC dan juga Fasda. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di sini dalam kegiatan penguatan kapasitas mentoring tahun 2024. Baik, Bapak Ibu semua, kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu PIC dan juga Fasda yang telah bersedia menyeluangkan waktu dan energinya untuk menghadiri acara penguatan kapasitas mentoring kali ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat ya, Bapak Ibu semua, dan siap untuk mengikuti kegiatan kali ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Boleh dioperasi. Pagi. Pagi. Semangat semua, Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi. Semangat. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, baik. Selamat pagi semua. Pagi, pagi, pagi. Oke, semangatnya sangat menggambarkan seorang mentoring ya. Semangat 25. Oke. Meskipun kita melakukannya secara daring, tapi kami yakin Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan penguatan kapasitas mentoring kali ini. Hari ini hingga esok hari ya, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, tidak elok nih kalau saya tidak memperkenalkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Febiana. Saya dari tim konsultan pendamping program TPBIS yang akan memfasilitasi kegiatan di pagi hari ini hingga esok hari. Ya, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, Bapak Ibu semua, jika saya terdengar kurang sehat, namun saya tetap semangat 45 ya, untuk memandu kegiatan kali ini. Nah, semangat ini yang saya contek dari Bapak Ibu mentor, PIC dan juga FASDA, yang selalu memberikan dedikasinya, yang terbaik untuk perpustakaan dan juga menti-mentinya. Ya, Bapak Ibu semua. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, saya ingin membuka dengan sebuah pantun. Nah, nanti mohon dibantu bilang cakep ya, Bapak Ibu. Cakep. Ya, belum ya? Belum, belum. Sabar. Cakep. Pergi ke pasar sambil jalan kaki. Cakep. Dan jalannya sambil nenteng tas. Cakep. Dengan peningkatan kapasitas mentoring ini, Mani, Bapak. Menjadi mentor semakin berkualitas. Amin. Cakep gak nih pantunnya? Cakep. Cakep. Oke, baik. Oke. Nah, program TPBis ini dimulai tahun 2018 hingga saat ini. Tidak terasa ya, Bapak Ibu semuanya. Sini sudah berjalan 5 tahun. Sudah banyak cerita-cerita baik hadir berkat dari perpustakaan. Terima kasih atas upaya dari Bapak Ibu semua. Terutama dalam melakukan pembinaan dan juga pendampingan ke perpustakaan desa, Kelurahan, maupun TBM. Dalam perjalanan 5 tahun ini, Cangkupan mitra pun semakin banyak ya, Bapak Ibu. Dan semakin luas dengan total 10 ribu perpustakaan di tahun ini. Akhirnya, artinya, Tentu akan sangat membutuhkan energi dan usaha besar Dalam melakukan mentoring atau pembinaan Agar implementasi program berjalan dengan optimal. Dengan fungsi pembinaan mentoring selama ini Yang sudah melekat dalam tugas di institusi Bapak Ibu semua Begitupun di program TPBis, Pembinaan secara langsung ke perpustakaan desa, Kelurahan, dan juga TBM dapat dilakukan oleh Fasilitator daerah yang berkoordinasi dengan PIC. Idealnya, agar kualitas mentoring berjalan dengan baik Diperlukan ekosistem ya, Bapak Ibu. Dan manajemen mentoring yang baik. Artinya, perlu ada kolaborasi dan juga kerjasama yang baik Di dalam tim, termasuk support sistem dari pimpinan kita. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Benar apa tidak? Boleh dibutuhkan ya, Bapak Ibu. Benar ya. Benar banget. Nah, tantangan-tantangan ini Atau keresahan yang muncul Seperti merasa menjadi one man show Atau saya lagi, saya lagi nih. Ada nggak yang merasakan seperti itu? Oke. Atau mungkin kurang percaya diri sebagai mentor Kurang membangun komunikasi dengan leader Dalam menjalankan program Nah, hari ini kita akan menemukan jawaban Dan solusinya melalui pertemuan kali ini Bapak Ibu tidak sendiri Bahkan pimpinan seorang kabit dan juga kadis pun Kita dorong untuk terlibat aktif Dalam membangun ekosistem mentoring yang berkelanjutan Salah satunya melalui pertemuan kemarin Pada tanggal 6 Agustus 2024 Ada kegiatan how to be an effective leader Dalam upaya membangun tim kerja yang solid dan juga efektif Maka dari itu, hari ini kita sama-sama akan berdiskusi tentang self empowerment to be an excellent mentor Bagaimana menjadi seorang mentor yang berkualitas dan juga berintegritas Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Sudah tidak sabar dengan kegiatan dan juga materi hari ini? Ya, tidak sabar Wah, tidak sabar ya Karena hari ini akan dikupas tuntas ya Bapak Ibu semuanya Untuk itu, sebelum kita memasuki materi inti kali ini Selanjutnya akan ada Kita akan mengikuti pembukaan Acara secara resmi yang dipandu oleh Ibu Ernie Kepada Ibu Ernie, kami persilahkan Oke Oke, baik Nah, sepertinya masih ada kesalahan teknis ya Bapak Ibu, setelah ini kita akan mengikuti kegiatan pembukaan resmi ya Bapak Ibu Yang akan dipandu dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Boleh dinaikkan bumpernya Sudah dibantu Ready? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang saya hormati Bapak Agus Wijayanto SSMTH Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Admi Surakarta yang terhormat seluruh peserta BIMTEK fasilitator daerah yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua saat ini dapat mengikuti kegiatan BIMTEK Tenaga Perpustakaan tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat suatu berkah dan rahmat anugerah bagi kita semua kita masih diberikan kelancaran dalam menimba ilmu melalui ruang virtual kami sangat mengapresiasi partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian yang bersedia untuk terus belajar meski tidak melalui tatap muka secara langsung Bapak dan Ibu sekalian, mengawali kegiatan pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan hadirin dimohon mengikuti dengan sikap sempurna posisi duduk selamat menikmati 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 narasumber kita pada acara BIMTEK Tenaga Perpustakaan Tahun 2024. Di sini ada Bapak Agus Wijayanto dari Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Akmi Surakarta. Terima kasih Bapak sudah memenuhi undangan kami dari Perpustakaan Nasional dan berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada para fasilitator daerah. Yang saya hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta bimbingan teknis, para fasilitator daerah, para mentor di seluruh Indonesia, baik dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, tim panitia penyelenggara, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita atas segara limparan rahmat dan taufik serta hidayahnya. Pada pagi hari ini, kita sama-sama bisa mengikuti kegiatan pembukaan bimbingan tenaga perpustakaan Tahun 2024, walaupun kegiatan ini dilakukan melalui metode secara daring. Dengan setulus hati, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dan peran serta Bapak Ibu semua pada acara kegiatan pada hari ini pada BIMTEK Tenaga Pengelola Perpustakaan Tahun 2024 yang merupakan bagian dari program penguatan budaya baca dan literasi untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan penyediaan bahan bacaan bermutu untuk perpustakaan desa, kelurahan, dan taman bacaan masyarakat yang merupakan momentum bagi kita semua untuk mengambil peran dalam upaya pembinaan perpustakaan guna meningkatkan kegemaran membaca. Saya mengucapkan ucapan terima kasih dan partisipasi Bapak Ibu semua dari fasilitator daerah, dari PIC, dan seluruh staf yang ada di perpustakaan provinsi maupun kabupaten kota yang menjadi ujung tombak Bapak Ibu dalam pembinaan perpustakaan di seluruh daerah di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang tentu yang kita cintai bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memajukan kesejahtera umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan misi abadi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satu pelaksanaan misi tersebut, yaitu membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dengan kecakapan literasi yang tinggi guna mencapai sasaran utama Indonesia Emas tahun 2045. Terkait dengan hal tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pembina yang melaksanakan urusan perpustakaan yang memiliki visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi. Undang-Undang No. 13 tahun 2007 tentang perpustakaan memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengembangan perpustakaan sebagai wahana penting dalam memajukan bangsa melalui peningkatan akses informasi dan pengetahuan. Tentunya pada tahun 2024 ini, melalui penataan program yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berhasil menetapkan target untuk pengembangan 10.000 perpustakaan desa, kelurahan, dan taman bacaan masyarakat serta tambahan 10 juta buku berkualitas dan rak buku. Dari jumlah tersebut, 600 perpustakaan desa dan kelurahan dipilih sebagai fokus dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial beserta pendampingan bagi tenaga pengolah perpustakaan baik di desa, kelurahan, maupun taman bacaan masyarakat. Tentunya melalui pendampingan, mentoring bagi 10.000 perpustakaan atau pengolah perpustakaan yang menerima bantuan program tersebut. Namun tentunya, Bapak-Ibu, upaya ini hanya akan mencapai hasil yang maksimal dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan budaya literasi dan budaya kegemaran membaca. Bapak-Ibu serta hadirin yang saya hormati, pembinaan dari Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten, Kota merupakan faktor penting untuk mendorong implementasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk melaksanaan pembinaan perpustakaan di daerah. Tentunya saja ini kami memerlukan dukungan dan partisipasi Bapak-Ibu semua, para fasilitator daerah, maupun para PIC, serta semua staff yang ada di perpustakaan daerah untuk berbagi peran, untuk bagaimana mengambil tusinya masing-masing dalam mengawal kegiatan ini sehingga dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan dalam upaya pengembangan pembudayaan kegemaran membaca dapat kita raih sesuai dengan tujuan yang tadi sudah saya sampaikan pada visi dan misi pengembangan perpustakaan di wilayah Nusantara ini. Tentunya dengan kegiatan BIMTEK pengelola perpustakaan di tahun 2024 ini yang mengambil tema adalah soft skill tentang kesadaran dan motivasi sebagai fasilitator daerah menjadi faktor penentu untuk mengoptimalisasikan perannya dalam mendorong baik proses pencapaian implementasi program. Oleh sebab itu diperlukan pembinaan secara berkesinambungan untuk mengasah dan menambah keterampilan Bapak-Ibu semua. Penguatan manajemen tim internal perpustakaan juga diperlukan guna mengetahui peran pimpinan baik BIC maupun pasilitator daerah dan staff lainnya dalam implementasi program. Tentunya dalam forum-forum pertemuan pemangku kepentingan peningkatan literasi ditemukan kondisi berupa belum optimalnya dukungan dari otoritas terhadap pembagian peran dan fungsi pihak-pihak terkait dalam implementasi program baik itu BIC kasilitator daerah maupun staff-staff pendukung lainnya. Hal-hal tersebut yang melatar belakangi diselenggarakannya kegiatan BIMPEG pada pagi hari ini. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati tujuan penyelenggaraan BIMPEG pengelolaan perpustakaan di tahun 2024 ini yang pertama adalah membangun kesadaran pentingnya menjadi fasilitator daerah yang dapat memberdayakan diri sendiri dan tentunya yang mempunyai integritas yang tinggi. Dan yang kedua adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan fasilitator daerah mengenai prinsip dasar nilai dan cara praktis yang dapat meningkatkan kualitas diri sebagai seorang mentor. Jadi betul-betul di sini bagaimana masing-masing PIC maupun mentoring dapat mengembangkan kapasitasnya dari masing-masing program yang ada di daerah. Topik yang diangkat pada kesempatan ini adalah self-empowerment and integrity atau pemberdayaan diri yang berintegritas. Nanti akan diputar video motivasi yang temanya adalah berangkat dari kegagalan. Tentunya dari kegagalan itu kami mengharapkan teman-teman bisa belajar. Dan kalau kita komitmen yakin tentunya kita akan bisa berdaya saing berdaya guna dan meningkatkan kualitas hasil yang maksimal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tentunya materi pada hari ini yang akan diberikan oleh Nanti Narasumber yang pertama adalah mengenai teori mengenai self-empowerment dan integrity terkait dengan prinsip dan cara praktis sebagai mentor yang berkualitas. ini sungguh luar biasa ya Bapak Ibu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik dan yang kedua adalah penugasan berupa refleksi diri dan empowerment plan peran sebagai seorang fasilitator daerah. Jadi intinya Bapak Ibu seorang pasda seorang mentor seorang PIC itu harus memaksimalkan memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya. Keluarkanlah semua ide gagasan inovasi kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hasil yang maksimal. Kegiatan Bintek Pengelola Tenaga Perpustakaan tahun 2024 dilaksanakan secara daring dalam dibagi ke dalam dua gelombang Bapak Ibu untuk gelombang pertama pada hari ini tanggal 7 sampai tanggal 8 Agustus dan gelombang kedua pada tanggal 13 sampai tanggal 14 Agustus. Dan peserta yang mengikuti pelatihan ini diikuti oleh fasilitator PIC dari Perpustakaan Provinsi maupun Kabupaten Kota berjumlah 1.602 orang sebagai berikut 102 orang dari Dinas Provinsi dan 1.500 orang dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sungguh besar harapan kami atas kegiatan ini supaya Bapak Ibu fasilitator daerah siap mengembang amanah dalam pemberdayaan Perpustakaan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat desa kelurahan dan taman bacaan masyarakat sehingga bisa terus berkembang untuk melakukan replikasi-replikasi secara mandiri secara meluas secara masif di seluruh Perpustakaan desa kelurahan dan taman bacaan masyarakat di seluruh NKRI ini sehingga lebih banyak masyarakat yang terlibat yang mendapatkan dampak dari program ini seperti itu Bapak Ibu sehingga masyarakat dapat meningkat kegemaran membacanya dan peningkatan pengetahuan serta kualitas hidup dan kesejahteraannya Bapak Ibu yang saya hormati semoga hal-hal yang nanti disampaikan dalam acara BIMTEK ini itu merupakan sebagai Bapak Ibu bekal dalam peningkatan dan pemberdayaan perpustakaan di wilayahnya masing-masing mungkin itu Bapak Ibu sebagai sambutan pembuka pada acara BIMTEK ini dan sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan saya dengan memohon ridho dari Allah SWT dengan ini saya nyatakan kegiatan BIMTEK tenaga pengelola perpustakaan tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka Bismillahirrohmanirrohim terima kasih kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu semua selamat mengikuti pelatihan burung nuri burung cendrawasi sekian dan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi literasi selamat sejak terima kasih terima kasih kepada Ibu Dr. Randanani Suriani MSI yang telah memberikan pengantar dalam kegiatan ini sekaligus membuka kegiatan BIMTEK tenaga perpustakaan tahun 2024 semoga kegiatan bimbingan teknis dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia kegiatan BIMTEK tenaga perpustakaan ini akan berlangsung dengan durasi sebanyak 4 jam setiap harinya secara daring kegiatan bimbingan teknis tenaga perpustakaan bertujuan untuk membangun kesadaran pentingnya menjadi pemimpin yang efektif untuk mendorong pengembangan perpustakaan kedua membangun kesadaran pentingnya menjadi fasilitator daerah yang dapat memberdayakan diri sendiri dan berintegritas yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai prinsip-prinsip dan cara praktis untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam pengembangan perpustakaan yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan fasilitator daerah mengenai prinsip dasar nilai-nilai dan cara praktis yang dapat meningkatkan kualitas diri sebagai seorang mentor pembelajaran akan dilangsungkan ke dalam dua kelas paralel dengan jumlah peserta sebanyak 400 peserta per kelas metode kegiatan akan dilakukan secara daring adapun peserta BIMTEK pada hari ini berasal dari 34 provinsi dan 500 kabupaten kota bapak dan ibu akan ada foto bersama terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kepada bapak ibu silahkan untuk mengaktifkan fitur videonya masing-masing saya hitung mundur 1 2 3 slide selanjutnya slide selanjutnya 3 2 1 slide selanjutnya slide selanjutnya slide selanjutnya 3 2 1 slide selanjutnya 3 2 1 slide selanjutnya 3 3 2 1 slide selanjutnya 3 2 1 baik terima kasih kepada ibu nani suryani kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu pada sesi pembukaan kali ini kami maklum bila ada tanggung jawab atau hal lain yang menunggu ibu sehingga harus meninggalkan ruang virtual ini terima kasih mbak si pa mbak Feby mbak Erni ya mbak Erni dan mbak Feby setelah mbak Erni Pak Agus juga mohon didukung terus program kami Pak Agus untuk nanti penyampaian materinya supaya teman-teman fasilitator daerah bisa secara maksimal mengikuti kegiatan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih bapak ibu setelah ini kegiatan akan dilanjutkan oleh ibu Febya Nanur Aziza yang akan memandu bapak ibu dalam sesi penyampaian materi serta diskusi oleh narasumber kita nanti saya pamit undur diri kiranya ini yang dapat saya sampaikan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan bapak dan ibu peserta BIMTEK tenaga perpustakaan mohon izin acara kami kembalikan kepada ibu Febya Nanur Aziza baik terima kasih kepada ibu Ernie bapak ibu semuanya kita sudah mengikuti secara resmi pembukaan kegiatan yang telah dibuka oleh ibu dokter Randana Nisuryani kepala pusat pengembangan perpustakaan umum dan khusus perpustakaan nasional Republik Indonesia masih semangat semuanya bapak ibu semangat 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 dong pastinya seorang mentor harus semangat 45 24 jam semangat 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 terus baik pastinya sudah tidak sabar dengan materi inti kita pada pagi hari ini tentang self empowerment to be an excellent mentor bagaimana meningkatkan kapasitas seorang mentor dan menjadi seorang mentor yang berdaya berintegritas dan juga berkualitas maka dari itu sesi selanjutnya adalah sesi dari Bapak Agus Wijayanto SSMTH yang akan membagikan materi tentang self empowerment to be an excellent mentor selamat menikmati oke baik Bapak Ibu di tengah-tengah kita sudah bergabung Bapak Agus Wijayanto selamat pagi Bapak selamat pagi Ibu selamat pagi semuanya selamat pagi Bapak Agus selamat selalu ya Bapak bagaimana kabarnya baik-baik-baik selalu sehat lah pokoknya ya selamat pagi Bapak untuk panggilan akrabnya lebih nyaman untuk dipanggil Bapak Agus Wijayanto atau Bapak Yayan ya Pak Yayan saja nasyafir selamat pagi oke siap Bapak Yayan oke saya yakin nih Bapak Ibu Fasda dan juga VIC sudah tidak sabar untuk menyimak dan mengikuti sharing materi bersama dengan Bapak Yayan ya saya bacakan sedikit terlebih dahulu ya Pak mengenai profil dari Bapak Yayan oke baik beliau ini merupakan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Politeknik Admi Surakarta menempuh pendidikan filsafat di STF Dria Karya dan Magister Teologi dari Universitas Sanatata Sanatadharma maaf saat ini menjabat sebagai Deputi Direktur for Student Affairs Politeknik Admi Surakarta dan selain aktif menjadi sebagai akademisi beliau terlibat aktif dan menaruh perhatian untuk pembangunan sumber daya manusia dan mempunyai pengalaman menjadi pemateri untuk pelatihan seminar dan diskusi untuk peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat jadi tidak salah hari ini kita mengundang Bapak Yayan untuk membagikan ilmunya dan materinya tentang self-empowerment baik nanti setelah paparan dari Bapak Agus akan ada sesi diskusi tanya-jawab jadi Bapak Ibu semuanya dapat menggunakan fitur raise hand dan juga komen pada saat sesi tanya-jawab dan diskusi tersebut dimulai baik kalau begitu langsung saja kepada Bapak Yayan untuk menyampaikan materinya materinya sekitar satu setengah jam dan sesi tanya-jawabnya sekitar 30 menit kepada Bapak Yayan waktu dan tempat dipersilahkan baik Pak baik sekali lagi selamat pagi semuanya Bapak Ibu pagi 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 luar biasa semangat makanya baik saya izin share screen dulu ya saya sudah bisa share screen ya Mbak sudah saya masih disable untungan Mbak baik Mbak Nisa mohon dibantu untuk Pak Yayan diberikan halo sebentar ya dicoba lagi Bapak Yayan oke yes sudah oke ya sudah kelihatan ya sudah terlihat Pak oke baik selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian nanti selamat kurang lebih ya satu setengah jam semoga tidak bosan karena satu setengah jam kayak denger radio ini oke nanti kalau apa namanya ada sesuatu yang mendesak ingin ditanyakan dan lain sebagainya nanti bisa press hand atau instruksi juga boleh ya biar ini dinamikanya adalah dinamika kita bersama ini bukan hanya saya yang memberi materi tapi mari kita saling belajar saling memahami satu sama lain nanti juga ada beberapa hal yang akan kita lakukan bersama untuk saling menguatkan kita dinamikanya cukup panjang sampai besok semoga nanti harapannya setelah kegiatan kita Bapak Ibu sekalian punya sesuatu yang bisa dibawa untuk tadi ya self empowerment itu ya sesuatu untuk diri oke saya akan memulai materi yang sudah coba kami persiapkan ini tulisannya ada Yahyan dan Perwita karena Mas Perwita itu kebetulan kami itu satu kantor di naungan yang sama Politeknik Admi beliau wakil direktur 2 saya wakil direktur 3 bidang 3 beliau bidang 2 karena waktu itu bahannya itu kelas paralel lalu saya kemudian berdiskusi dengan Pak Perwita ayo kita buat bahan biar nanti seluruh teman-teman itu memperoleh bahannya sama tidak berbeda walaupun cara menyampaikan kami pasti stylenya sangat berbeda begitu nah maka ini bahan ini materi ini kami buat bersama lalu ya kami tulis ini ya walaupun kemarin pemerintarnya itu pertama kali ketika melihat slide ini dengan bunga-bunga ini wah ini pernikahan yayan dan perwita oke bapak-bapak sekalian saya memberi judul hadiah mungkin tidak ada rasa-rasanya tidak ada kaitannya dengan mentoring apa dan lain sebagainya kenapa saya memberi kata hadiah ini karena bagi kami ya saya secara personal ketika mencoba merasa-rasakan seluruh proses ya dari saya bersama Perpusnas bersama tim ini yang ketiga kalinya saya berbicara dengan bapak-ibu sekalian salah satu hal yang ketika setiap kali saya membaca report tentang FASDA apa namanya fasilitator PIC dan lain sebagainya lalu kemudian berbagai macam hal yang ada di situ kelebihan kekurangan dan lain sebagainya salah satu hal yang ingin selalu saya singgung sejak awal adalah kata ini hadiah lah mengapa saya memberi kata judul hadiah ini nanti coba nanti kita rasa-rasakan benar gak sih ini yang perlu untuk kita oke kita lanjut ke slide berikutnya semoga jalan oke pertanyaan pertamanya itu ini siapa sih yang bisa memberikan hadiah itu sebenarnya dalam hidup ini tentu saja semuanya bisa hanya kalau kita mau bertanya tentang diri kita masing-masing siapa yang bisa memberikan hadiah ke kita siapa yang bisa memberikan hadiah ke diri ini ketika kita kecil ya orang tua kita lalu prosesnya ya teman-teman kita ketika kita ulang tahun dan lain sebagainya tapi dalam proses perjalanan waktu menjadi orang dewasa ini pertanyaan cukup mendasar yang harus berani kita jawab siapa yang bisa memberi hadiah untuk diri saya sendiri jawabannya ya pasti ya diri sendiri kenapa jawabannya diri sendiri mari kita perhatikan kita melangkah kita berbuat sesuatu kita do something itu selalu berdasarkan pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita makan kita makan mau bakso mau soto mau apa namanya itu gudeg atau apa selalu sebenarnya adalah balik ke kita saya mau makan apa makan enak uang saya berapa dan lain sebagainya seluruh pertimbangan itu sebenarnya prosesnya adalah pertanyaannya balik ke kita apa yang saya butuhkan apa yang harus saya lakukan dan apa yang saya cari walaupun itu sangat sederhana ya kalau kita bertanya tentang makanan tapi kalau kita mulai berbicara agak serius sedikit misalnya terkait dengan pekerjaan kita pertanyaannya adalah ketika saya bekerja apa yang apakah saya itu sebenarnya memboleh hadiah pada diri saya sendiri enggak sih dimanapun saya berada kapanpun saya berada saat ini pun misalnya saat ini ya yang saya rasakannya memang saya yang berbicara di sini tapi saya selalu bertanya setiap kali saya mempersiapkan ini apakah saya juga memberi hadiah untuk diri saya jawabannya bagi saya iya karena dengan saya mencoba merancang apa yang saya berikan ini saya mencoba merasa-rasakan bapak ibu semua saya mencoba merasakan kegelisahannya perpusnas itu apa yang bisa saya berikan dengan begitu saya terus menerus mencoba mengupgrade diri saya terus mencoba menghargai diri saya ayo dipus bagaimana caranya kamu semakin pintar dari waktu ke waktu itu yang yang selalu saya cari yang selalu saya pakai sehingga setiap kali berjumpa dengan orang pun saya tidak pernah menyerah untuk bahasa bahasanya tidak pernah menyerah untuk membuat diri saya atau dia menjadi lebih baik itu kata kunci yang selalu saya bawa kemanapun saya berada saya di kemahasiswaan kemahasiswanya macam-macam sekarang itu ya ada yang susahnya setengah mati hanya disuruh datang tepat mungkin juga tidak bisa pertanyaannya adalah ketika saya menghadapi masalah semacam itu menghadapi siswa saya yang rumit susah itu pertanyaannya adalah kalau saya menganggap itu hanya masalah maka saya akan capai tapi kalau saya menganggap itu ini saya belajar apa dari anak ini dengan dia yang begitu sulit itu apa ini yang Tuhan ingin izinkan bagi saya untuk menjadi lebih baik seorang yayan ini nah lalu dari situ kita akan punya energi banyak nah Bapak Ibu sekalian sama halnya dengan kejadian kita pagi hari ini kita di zoom nanti kurang lebih tadi 4 jam 4 jam itu 2 hari lagi pertanyaannya balik saya saat ini di depan komputer ini saya mau memberi hadiah untuk diri saya sendiri karena kalau enggak kita akan kehilangan waktu ini karena kewajiban ini karena ya sudah lah harus ikut iur apa namanya itu wajah begitu akhirnya kita semakin menjadi tidak berkembang maka tantangannya adalah mari kita merasa-rasakan apakah titik ini saat ini saya duduk di depan komputer ini mencoba menyatukan pikiran dan hati kita itu adalah sesuatu reward untuk saya hadiah untuk saya kalau setelah ini kita enggak dapat apa-apa ya capek rugi kita perjuangan kita rasa-rasanya enggak ada harganya tapi andekan saja memang saat ini saya mau memberi reward untuk saya saya ada di sini detik ini apa yang harus saya lakukan untuk saya biar selama kurang lebih 4 jam 2 kali sehari ini selama 2 hari ini saya menjadi orang yang memang semakin baik ke depannya ekstrimnya bagi saya sendiri setiap kali saya memberi sesi apapun setelah ini saya akan maju lebih baik ke sana itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya dan ini yang coba mari kita cari apakah saya selama 2 jam ini akan memberikan reward untuk diri sendiri atau tidak nah itu pertanyaan yang mari kita rasa-rasakan dalam diri kita masing-masing biar nanti selama kita berjalan ini ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang untuk diri kita sendiri ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk kita bekerja berkarya dan lain sebagainya itu itu pembukaan dari saya nah ini yang tadi saya bicarakan apakah saat ini detik ini saya sedang memberi hadiah untuk diri saya sendiri marilah kita mulai biasakan nah kata membiasakan itu bahasa bahasa suci nya itu hebat gitu ya kultur gitu nah mengapa kata hebat ini kadang-kadang orang begini kebiasaan itu penting gak sih gitu ya sebuah negara kalau kalau bapak ibu perhatikan singapura dan jepang lah misalnya itu menjadi hebat karena kebiasaan yang dibangun oleh pemerintahnya kulturnya diberikan sedemikian kuat sehingga dicontoh dimana-mana dicontoh dimana-mana lalu ketika bahkanya kalau sekarang kita misalnya di perusahaan budaya perusahaan itu ada kata kaizen macem-macem itu semuanya kita update dari rata-rata itu dari Jepang dan itu dipakai karena perusahaan kita cukup banyak perusahaan Jepang dan itu bermula dari yang namanya kebiasaan maka jangan pernah remehkan kata kebiasaan ini dari hal-hal yang kecil-kecil mari kita biasakan sesuatu yang positif yang baik pada diri kita pelan-pelan tidak usah sesuatu oke setelah ini saya akan menjadi orang yang berubah itu malah kita jadi megalumen nanti berubah jadi apa namanya superhero gitu ya jadi hulu gitu enggak perlu kita tetap jadi diri kita tapi pelan-pelan melangkah step by step mencoba membiasakan hal-hal kecil yang baik nah ini salah satu beberapa contohnya ya karena kita ngomongnya tentang pertemuan dan lain sebagainya ini misalnya sebentar kenapa berhenti selesai yang pertama carilah cara untuk memberi manfaat lebih dari ini dari ini tuh pada diri ini gitu ya membuat catatan misalnya kalau saat ini ya merangsang pikiran untuk bertanya menimbang-nimbang sebenarnya ini pembicara saya ini ya yang ini benar gak sih ya itu masukkan saja dalam diri bertanya saja ini ngomong apa ini sebenarnya itu oke gitu karena apa itu perlu ya menjadi biar apa biar kita disini kita biasakan saya mau dapat lebihin nah kalau ini lewat kita menyanyiakan hidup kita itu yang kita itu kan usianya terbatas jadi kalau kita disini duduk hanya ya yang penting disini gitu emang-eman sungguh-sungguh emang-eman itu bahasa Indonesia itu sayang terlalu membuang waktu maka cari cara cari cara biar saya bisa memperoleh sesuatu saya belajar sesuatu untuk saya sendiri bukan untuk siapa-siapa bukan untuk saya bukan untuk perpusnas dan lain sebagainya tapi sekarang bagi saya fokusnya pada diri sendiri untuk saya apa ini gitu dan itu lakukan dimanapun kapanpun ya bukan hanya saat pertemuan ini yang kedua ini bahasa saya ini jangan jalan ngangkang ngangkang itu kayak berjalan di atas ril itu ya satu disini jalan ngangkang itu kakinya dibuka agak lebar gitu bayangkan aja Bapak Ibu berjalan dengan jarak kaki satu meter gitu kira-kira kita berjalan satu kilo nangis kita kenapa satu berjalan di sisi yang sini pikiran kita ada di mana badan kita ada di sini dan itu kalau kita biasakan capai hidup kita energi kita nanti habis maka jangan biasakan jalan ngangkang karena itu melelahkan dan membuat kita menjadi kehabisan energi sungguh-sungguh buat keputusan ya atau tidak secara sederhana dalam hidup ini agar kita belajar dari pilihan saya beri contoh ya kita ngomongnya tentang makanan yang sederhana saya mau makan apa nih saya tuh ketemu temen saya bertanya kita makan apa nih yuk makan soto yuk wah ini soto itu terlalu pagi kita enaknya itu kalau pagi itu yang nganu aja lah yang apa namanya yaudah cari bakso duh bakso itu nganu ya akhirnya itu hanya mau memutuskan makan apa ini mau makan apa aja lima orang aja susahnya minta ampun gitu pertimbangan sebenarnya oke tapi setelah kita makan putuskan dek makan soto yaudah itu belajar membuat keputusan yang paling sering terjadi biasanya kalau mahasiswa saya itu bangun pagi saya mau bangun buka mata saya mau berangkat atau tidak terlambat atau tidak mengapain sudah kalau bangun bangun selesai tidak perlu berdebat dalam hati yang membuat kita capek sama hanya dalam hal apapun kadangkala ketika kita mau dalam kegamangan jangan sampai kegamangan kita terlalu rimih terlalu sederhana buat kegamangan yang perlu kita pikirkan yang perlu kita pikirkan ini saya mau jadi orang macam apa itu perlu dipikirkan saya mau maju dalam proyek ini atau tidak itu perlu dipikirkan tapi melalui hal yang sederhana dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi biasakan untuk membuat keputusan dengan cepat cepat itu bukan berarti gusah-gusuh gusah-gusuh itu tergesah-gesah lalu serampangan gitu ya tapi cepat itu dalam artian jangan mengangkang pikirannya pengen bangun tahu kalau sekolah terlambat dimarahi tetapi kok badan kok pengennya tidur pilih aja tidur nanti dimarahi selesai jangan berpikir wah ini kan seharusnya saya masih pengen tidur nanti kalau bangun kan saya aduh capek ini akhirnya ya tidak bangun-bangun malah juga tidak tidur malah capek di atas tempat tidur karena gak segera membuat keputusan nah itu yang sering terjadi secara sederhana dalam hidup kita belajar membuat keputusan itu ternyata memang perlu kita latihkan secara sederhana pelan-pelan dalam hidup ini itu yang nanti perlu kita latihkan jangan jalan ngangkang jalan satukan pilihan saya ada di tempat ini kalau sudah di tempat ini pertanyaannya adalah saya mau apa sama nih ketika Bapak Ibu misalnya nih wah lu janera pengen ikut pelatihan ini tapi karena dipinta pimpinan saya saya harus disini nih sama saya sudah disini walaupun atas perintah pimpinan saya pertanyaannya adalah karena saya gak bisa lari dari tempat ini ambil sebanyak-banyaknya biar saya pintar jangan lalu malah mengutuki wah ini ini contoh ya wah saya itu kok ngapa kok saya itu harus ikut ini sih kenapa kalau kita hanya bertanya mengapa dan mengapa pikiran kita kemana badan kita di depan laptop begini capek kita nah hal-hal sederhana ini mari kita latihkan mulai sekarang pelan-pelan apa yang di depan saya buat keputusan lakukan kalau salah gak apa-apa menghidupi itu kita masih manusia belajar dari pilihan itu berikutnya lakukan hal sederhana baik sederhana itu maksudnya sederhana yang baik secara luar biasa dan rasakan faydahnya melalui diri sendiri kalau kita jadi orang baik itu rasanya bahagia gak sih berbagi misalnya belajar di sekolah mati-matian lalu kemudian ketika nilai kita itu entah baik entah tidak itu gak apa-apa tapi kalau kita tidak tidak mencontek saja hasilnya seperti itu ada perasaan lega walaupun mungkin belum sempurna hal-hal semacam itu kita pelan-pelan sadari ini terkait dengan hadiah yang pertama nanti yang bagian ketiga ini akan ada film di slide kesekian saya agak lupa slide-nya berapa terkait dengan lakukan hal yang memang itu baik nanti rasakan faydahnya untuk diri sendiri dan orang lain nanti semoga film itu bisa merangkumkan bagian yang saya tuliskan di nomor tiga ini itu kita lanjut ya Bapak Ibu semoga ada alat tulis di sekitarnya atau pakai HP juga bisa ini kita mau tulis kita mau latihan pikiran tapi ini bukan tes ujian ini kita main-main yang semoga berbeda yang pertama orang makan kalau dia sedang apa jawabannya gampang ya coba dituliskan saja orang makan kalau dia sedang jawabannya kan lapar ini jawaban yang paling sederhana atau kadang-kadang jawaban yang lain adalah karena sudah waktunya jadi belum lapar pun karena waktunya makan rasa-rasanya hidup kita jadi gelisah pertanyaan kedua orang minum kalau jawabannya ini ya orang akan menjawab ini haus nah ini ada ada yang menjawab di chat ya muncul itu karena lapar karena haus kalau orang minum ada jawabannya karena tubuh butuh minum nah ini menarik ini nanti jawaban yang ada di chat yang apa namanya di chat itu nanti kita lihat karena itu benar tadi ada pak siapa saya sempat lewat orang butuh orang minum karena bukan hanya haus tapi karena tubuh butuh ini menarik ada dua hal ini ini tidak usah diperdebatkan secara filosofis ya saya mau mencoba menyederhanakan bagaimana cara kita mencoba berpikir tentang apa yang dihadapan kita ini bedakan antara biasakan bedakan antara logis dengan nalar logis itu ilmu si logis semua ada ya dulu di filsafat itu panjang kali lebar kali tinggi itu di kuliah khusus tentang logika logis itu kalau begini ya benar ya begitu dan benar contohnya tadi orang makan karena lapar ya memang begitu benar itu orang minum karena haus atau orang minum karena haus dia minum itu benar bedanya apa bedanya ini nalar nalar itu sama ya begitu dan benar tetapi ada tetapinya ini apakah lengkap lah ini yang harus selalu berani kita bayangkan di dalam diri kita hati-hati dengan jebakan logika logika tetap dibutuhkan untuk dunia ini karena gak ada logika hancur kita tapi kita harus satu step lebih tinggi daripada logika yang namanya nalar mengapa saya menyebutnya ini ya mengapa nalar ini penting ya karena begini satu ditambah satu sama dengan dua itu logis nalar satu ditambah satu sama dengan dua jawabannya masih mengapa dua gitu sampai sekarang kita sampai sekarang kalau kita ditanya satu ditambah satu sama dengan dua jawabannya ketika ditanya mengapa bingung kita karena begitu kesepakatannya begitu ya benar karena basicnya apa basicnya tentu saja angka romawi yang dimulai dari nol sampai sembilan gitu kan lah itu lah mengapa ini ini seringkali perlu kita bicarakan sungguh-sungguh ya karena dalam hidup ini kalau kita bicara tentang tentang kehidupannya nanti kedepannya ketika kita berhadapan dengan masalah seharusnya begini seharusnya begitu mengapa begini mengapa begitu jawabannya kalau hanya dengan logika kita nanti akan menjadi berat kita harus berani menjawab dengan nalar kenapa begitu ada apa mengapa saya harus apa itu nalar logis itu hampir sebagian besar munculnya pertanyaan nalar itu munculnya adalah solusi satu ditambah satu itu bisa tidak dua satu ditambah satu itu bisa tiga dikurangi satu bisa empat dikurangi dua bisa berapapun itu nalar karena apa karena hidup itu tidak dalam konteks seharusnya seharusnya setelah kita makan begini lalu tubuh kita tumbuh lalu sehat nyatanya kita makan juga banyak orang sakit orang setelah ke rumah sakit seharusnya sembuh tapi orang ke rumah sakit makin sakit dan mati banyak juga karena apa hati-hati dengan logisnya karena kita perlu nalar sehingga ketika kita nalar kita mulai berpikir orang sakit di rumah sakit untuk apa minimal sakitnya mulai sadar apakah untuk sembuh belum tentu apakah mati atau tidak belum tentu ini nalar begitu ya logika dunianya biar kita nangkap lalu ini orang makan kalau dia sedang lapar oke tujuannya adalah kenyang kan kalau orang makan itu salah satunya biar orang kalau lapar dan lain sebagainya makan pasti tujuannya kenyang kalau kita ini logis mengapa kita perlu nalar karena kalau logis yang penting adalah kalau makan itu kenyang ini jawabannya mau enggak setiap hari kita makan nasi putih kenyang loh itu setiap hari nasi putih pagi nasi putih siang nasi putih tok gitu ya tok itu itu saja bayangkan setiap hari ketemunya kenyang loh kita hidup kita mempertanyaannya apakah harus begitu lah ini mulai mulai ketemu ya antara logisnya sama nalarnya logis itu sepenting memangan urep macu nah ini lah ternyata dalam hidup ini kita butuh macam-macam bahwa ketika tujuannya walaupun kenyang caranya macam-macam satu tambah satu sama dengan dua caranya macam-macam lah itu yang perlu kita pahami dalam hidup ini lalu juga orang haus tadi sudah disebutkan di cat ya orang minum kalau dia butuh dan lain sebagainya bener karena tubuh itu butuh butuh air bukan hanya saat haus kalau kita hanya minum saat haus yang terjadi apa lama-kelamaan tubuh kita hancur karena banyak orang enggak merasa haus apalagi minumnya selalu manis terus gitu kalau di Jawa itu senangannya nasgitel panas lagi kental yang dicam setian lama lalu gulanya itu dua tilo kalau kita minum waduh tapi itu budaya pertanyaannya adalah orang minum terutama air putih bukan hanya sekedar haus tetapi tubuh butuh orang bisa enggak makan tiga hari sejauh ada air tetapi air tidak bisa karena tubuh membutuhkan air mengapa saya menanyakan ini nalar logis lapar dan minum kaitannya dengan hadiah apa sih ini tujuan makan atau orang makan bukan hanya kenyang tetapi sehat dan bisa dinikmati dengan baik minum sama bukan hanya saat haus tetapi karena tubuh itu juga membutuhkan agar sehat maka kalau kita bertanya tentang hidup pertanyaannya ini ada hal yang harus berani kita lakukan agar hidup ini jauh lebih sehat bukan sekedar tadi itu ya weh kalau saya begini-begini saja itu rasanya sudah cukup kadang-kadang kita duduk di sini kalau kita hanya menerima beban dan tanggung jawab tanpa kita pernah memberi reward lebih pada diri kita itu kayak setiap hari kita makan nasi sebenarnya kalau Bapak Ibu ada di sini misalnya ya karena kita forumnya sedang seminar semacam ini BIMTEK semacam ini pertanyaannya sama kalau saya di sini hanya berdasarkan tugas dan tanggung jawab kita hanya makan nasi capek besok kita dikirim lagi kemana ya makan nasi doang kita dikirim kemana ya hanya makan nasinya ini rasanya kalau kita itu hanya memakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang penting kenyang tadi minimalis banget untuk hidup dan faedah ya faedahnya hanya melanjutkan hidup saja seperti maaf ya seperti binatang itu kan yang penting makan tubuh kita manusia bedanya kita dengan binatang itu bedanya adalah kita bukannya sekedar diberi makan kenyang tubuh badannya tetapi ada berbagai macam hal untuk mengisi fisik kita makan dengan sehat dan kalau kita bicara tentang tempat ini saat ini seminar-seminar semacam ini dan juga bimbingan teknis apapun dimanapun entah mentoring konseling coaching dan lain sebagainya selalu yang perlu digarisbawai lebih besar adalah apakah saya mau makan tidak sekedar nasi putih saya mau makan yang lain paketnya kan ini duduk di depan komputer nih paketnya tapi di depan komputer ini harus ada apa namanya ikannya adus hara lauknya mungkin ada sambelnya biar apa pak saya bisa menikmati itu dan saya berfaedah untuk saya dan saya bisa menikmati prosesnya nah itu ya bapak ibu ya apa kaitannya dengan hadiah makan dan lain sebagainya ada hal yang harus berani kita lakukan agar hidup ini jauh lebih sehat bukan sekedar kenyang bukan sekedar haus tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih penting yaitu saya harus jadi lebih pintar bahasanya itu oke ya itu terkait dengan hadiah makan lalu kemudian apa yang harus kita lakukan dan sekali lagi saya ngomongnya ini adalah tentang habit kebiasaan yang perlu dilakukan itu kata kuncinya itu jadi saya ngomong dari awal tadi hadiah sampai titik ini kita ngomong kata kuncinya adalah kebiasaan biasakan pada diri sendiri untuk memberi reward hadiah reward satu belajar membuat pilihan benar atau tidak benar it's okay tapi belajar dari itu yang menyakitkan dari sebuah pilihan itu adalah kita memilih salah dan tidak belajar itu menyakitkan tetapi kalau kita mencoba membuat pilihan salah lalu kita oke saya salah saya gak akan melakuin itu itu pentingnya disitu itu mahalnya sebuah pilihan itu ada disitu kalau saya melakukan dan benar dievaluasi besok masih bisa benar gak dengan pilihan yang sama itu mahalnya disitu belajar pilihan itu maka jangan pernah berhenti yang kedua adalah ayo apapun dimanapun kapanpun selalu berpikir saya harus lebih pinter nih saya harus memberi reward untuk saya nih nanti bapak ibu turun di lapangan ketemu dengan orang-orang mencoba memberdayakan masyarakat susah tanya reward gak ini untuk saya rewardnya bukan berarti lalu dalam bentuk hanya uang ya bukan hanya dalam bentuk finansial ataupun dalam bentuk barang bukan reward self reward itu dalam artian adalah sesuatu yang membuat saya jauh lebih berkembang dan lebih hebat jadi setiap kali saya ketemu tantangan tanya nih saya mau memberi reward untuk apa ini untuk saya nih sehingga kita gak akan saya sendiri hampir tidak pernah ya saya pernah kelelahan gak ya pernah saya manusia yang juga bisa lelah hanya ketika saya mencoba terus maju mencoba menghadapi berbagai macam hal yang ada di depan saya percayaan saya itu justru iya ya saya itu lulus S1 di Drierkara Jakarta lulus S2 saya itu Universitas Sanatarderm tapi kalau saya mengatakan sekarang walaupun ini ini bahasa ya bukan bukan berarti saya mau mengatakan saya lulusan S3 S3 saya dimana S3 saya adalah S3 kehidupan terutama di Admi kalau saya mendaftar ke perusahaan sekarang saya tidak hanya dinilai S1 dan S2 saya tetapi yang dinilai adalah oh yayan itu orangnya seperti ini kemampuannya seperti ini dia bisa begini begitu tanda petik oh S3 nya yayan itu itu dan saya semakin tanda petik ya diri saya kalau kita mau ngomong kata mahal apakah saya semakin mahal dari waktu ke waktu iya dan itu yang harus kita berikan ke diri kita apakah yayan ini dalam proses perjalanan waktu menjadi orang yang mahal gak sih mahal itu dalam artian itu semakin berharga gak sih apakah karena apa ya kita selalu belajar untuk semakin pinter semakin dari waktu ke waktu semakin mengisi hidup saya mencoba mengupgrade diri saya dengan baca buku dengan seminar dengan berjumpa dengan orang berhadapan dengan masalah itulah yang perlu kita bawa maka Bapak Ibu mentoring yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah mentoring diri sendiri self rewardnya jalan maka kita akan punya energi besar ketika kita kita tidak akan menjadi orang yang begini-begini saja ngelangkah emang-emang nanti kita begini-begini saja ya memang mati hasilnya kita mau mati dikenang sebagai orang apa atau kita mau oke nanti saat saya mati saya akan dikenang menjadi orang semacam ini itu yang akan kita bentuk self rewardnya ada di situ anak kita akan ngomong apa tentang Bapaknya anak saya akan ngomong apa tentang Ibunya karena setiap hari saya akan membantu diri saya dan orang lain menjadi berkembang menjadi lebih baik kalau itu kita lakukan di dalam keluarga misalnya Bapak Ibu ketemu istrinya ketika saya ketemu istri saya Ibu ketemu suaminya lalu ketemu anaknya tanya apa nih yang yang membuat saya menjadi semakin berharga di hadapan mereka itu belajar terus-menerus dan itu yang perlu kita bawa jadikan habit jadikan kebiasaan itu ya mengenai tagline yang pertama lalu kita mulai ngomong nih kalau itu penting jawabannya adalah pertanyaannya adalah mengapa perlu kita mengembangkan diri caranya bagaimana ini nanti kaitannya dengan dengan BIMTEK apa yang harus kita lakukan untuk diri kita biar kita mengenali ini mengapa perlu mengembangkan diri itu pertanyaan yang kedua tadi pertanyaannya adalah apakah kita perlu memberikan hadiah ya kenapa karena makan nasi putih saja enggak cukup minum saat haus saja enggak cukup maka kita perlu memberi warna pada hidup kita saya akan menggunakan tools ini ini tools ini sebenarnya tools yang sudah biasa dilakukan sudah banyak yang melakukan tetapi urutannya biasanya enggak enggak jelas nanti coba kita lihat kita coba perjelas kita dalami terkait dengan 3K ini ini lalu menjadi kata kunci yang suci ini yang selalu saya pakai tentang 3K 3K itu apa saja yang pertama adalah kemampuan kemampuan itu kompetensi kemampuan ini mengapa saya membahas dengan 3K untuk mempermudah kita sebenarnya dalam diri kita ini ketika berjumpa dengan tanggung jawab hidup entah di dalam keluarga entah di dalam pekerjaan entah di dalam kita nanti apa namanya berjumpa dengan pimpinan dan lain sebagainya ini lalu menjadi penting itu akan kita bawa kemana-mana 3K ini ada kemampuan ada kesempatan ada yang namanya keberuntungan ini yang kadang-kadang membuat kita nanti dalam hidup ini jebakan-jebakan banyak nih kalau kita nggak paham kenapa sih kok saya hidupnya dilahirkan di tengah desa misalnya kenapa sih sekarang lingkungan sekitar saya bapak saya bercerai misalnya ibu saya itu kenapa teman saya lahirnya kaya kenapa saya tidak kenapa kok fasda yang di kota itu lebih enak daripada saya fasda yang di daerah itu kadang-kadang membuat kita pikiran kita tidak fokus semoga nanti dengan 3K ini kita semakin memahami status kita hidup kita secara pribadi plus lingkungan sekitar kita biar nanti kita paham oke itu ya sudah itu sesuatu yang terjadi bagaimana sehingga pertanyaannya adalah saya harus apa semoga nanti ini bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan kita kita mulai satu-satu kemampuan bahasa yang sering dipakai kompetensi orang ngomong kalau kompetensi kompetensi itu apa kompetensi itu adalah sorry pengetahuan eh kemampuan itu kompetensi itu ada 3 hal yang pertama pengetahuan yang kedua adalah skill yang ketiga adalah attitude pengetahuan itu adalah ini pemahaman mengerti sesuatu lalu kemudian pintar orang-orang disebut pintar rata-rata yang di satu itu oh kemampuannya hebat karena pintar hati-hati itu banyak menjebak itu kalau di perusahaannya dia dipilih jadi pimpinan kenapa? karena dia orang pintar saya akan mengatakan sebentar kamu ngomongnya pintar yang apa ini? pengetahuan skill attitude wah dia pintar banget dia ngerti apa-apa tak tunggu nanti 2-3 bulan ke depan mulai masalah kelihatan satu tahun kemudian hancur itu kenapa? lupa bahwa yang di bawah itu yang attitude itu yang kadang-kadang missing nanti saya tunjukkan kenapa ya kemampuan itu kalau kita di dalam di dalam apa ya namanya ya entah saya melihat mahasiswa saya profiling lah ya profiling mahasiswa apa namanya mencoba menilai karakternya mahasiswa saya ataupun karyawan saya tiga hal ini yang saya pakai pengetahuan bisa diperoleh dari mana? dari nilai-nilainya nilai-nilai dalam artian nilai-nilai akademiknya dan lain sebagainya skill-nya dari mana? skill itu keterampilan gitu ya keterampilan-keterampilan apa yang dia miliki pengetahuan oke skill-nya oke pertanyaannya kalau kita hidup di dalam dunia ini yang seringkali menghambat pengalaman saya attitude sikap karena apa? orangnya bintar terampil bisa jadi ekspert tapi ngerecoki orang lain wah itu resek dan orangnya kalau itu pinter dan skill-nya hebat itu biasanya duduk karena dia memang orang yang bisa memberikan diri maksudnya bisa bisa dikenal oleh orang biasanya punya dipercayalah orangnya tapi lupa kadang-kadang attitude-nya nggak digarap tapi kalau attitude-nya tok baik tanpa pengetahuan dan skill ya sama saja itu orang baik yang masuk surga tapi nggak punya apa-apa di surga tetap jadi orang miskin karena nggak punya nggak punya bekal untuk hidup tiga hal ini kemampuan itu ada di tengah-tengahnya harus lengkap kompetensi atau pengetahuan itu harus lengkap harus ketiga-tiganya orang kadang-kadang memisahkan keirian sering terjadi gara-gara hal ini kenapa yang disekolahkan adalah dia itu kalau saya beri contoh yang terjadi di hidupan saya Pak Yayan kenapa yang disekolahkan adalah si kau bukan saya kalau pertanyaan itu muncul jawabannya kenapa harus kamu kan saya pinter nilai-nilai saya saya dulu lulusan terbaik dan lain sebagainya kenapa kok dia kamu pinter ya jelas definitif kamu pinter pertanyaan keduanya kamu bisa kerjasama nggak dengan orang lain mulai mikir kamu ngajarnya ke teman-teman karena saya sebagai dojannya kamu ngajarnya ke mahasiswa pinter nggak kamu transfer ilmunya ke teman-temanmu pinter nggak dia mulai sadar kenapa? karena yang dia kembangkan yang dia kecerin dan maaf ya sistem pendidikan kita di Indonesia rata-rata mengajarnya satu dan dua itu PR panjang kita jadi Bapak Ibu semuanya mari kita bentuk karakter ketiga halnya ini bukan hanya pinter ini bukannya tangannya yang pinter keterampilan tapi juga ininya nih hatinya nih ini yang harus kita genjot beneran nanti ke depannya ya biar apa? nggak terpisah sama kalau kita itu apa namanya ini yang seringkali menimbulkan keirian gitu nah ini cara pandangnya targetnya adalah kita mau jadi lebih berharga kan lebih bervalue gitu lah lebih apa namanya ya bahasa lebih mahal gitu ya istilahnya ya kalau target kita adalah semakin lebih bisa dilihat orang orang itu sekali lagi ya bukan hanya di pekerjaan tetapi juga di rumah kalau kita sebagai Bapak pengen dilihat lebih oh anak saya itu akan kagum dengan saya seperti apa sih itu perlu kita pikirkan pelan-pelan kalau kita jadi seorang ibu gitu ya kalau kita hanya bisa marahi anak itu tanya lagi saya bisa berharga nggak bisa sama anak saya jangan-jangan ketika tua ya dia yang marah-marah sama saya kita digirim ke depan di jompo gitu kan karena apa? lupa kita mau mengangkat dari kita sebagai yang berharga itu target kita adalah menjadi lebih berharga maka ini nanti kalau suara saya putus-putus atau tidak jelas tolong di info ya Pak siapa? lanjut ya ini kembangan pengetahuan jangan pernah berhenti nih saat ini salah satunya ini Bapak Ibu sekalian semuanya disini sedang apa? mencoba mengabrit ini nih oh iya ya ternyata hidup ada begitu ya oh tulusnya ada begitu ya ini salah satunya saja apakah cocok? belum tentu yang penting adalah kalau oke ini ada saya gelisahkan sesuatu mungkin ada yang sukanya lebih membaca sekarang karena dunia modern ada yang lebih suka nonton ada yang lebih dengan cara bergerak mencatat dan lain sebagainya itu oke semuanya benar enggak ada yang salah kembangkan pengetahuanmu yang kedua kembangkan keterampilanmu sesuai pengetahuanmu nah ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan ke saya nih Mas boleh enggak saya mengembangkan keterampilan saya tetapi tidak sesuai dengan pengetahuan saya jawaban saya pasti boleh mau sekarang tanya targetnya apa dulu targetnya kalau misalnya kalau Bapak Ibu kan ada di apa namanya di FASDA dan di PIC kembangkan keterampilan yang lain penting tetapi juga yang paling utama adalah karena Tuhan itu sudah mengutus kita di tempat ini pertanyaannya adalah saya harus bertanggung jawab pada yang ini dulu nih kalau saya misalnya kita di apa namanya di keluarga itu ya kalau saya sebagai Bapak ya bagaimana saya menjadi seorang Bapak yang baik untuk anak saya keterampilannya apa ya berkomunikasi cara bicara menolong anak untuk mengerti ya itu karena tanggung jawabnya saya sebagai Bapak kalau saya sebagai Ibu juga sama saya akan menjadi seorang Ibu itu kalau saya pengetahuan saya tentang anak benar enggak sih keterampilan tentang anak benar enggak nih itu harus selalu di update nanti anak kedua perlu enggak masih sama enggak dengan cara anak pertama mendidiknya enggak beda kan inilah sebenarnya hal yang sederhana sudah terjadi pada kehidupan kita lalu kalau boleh enggak menembangkan keterampilan yang lain ya boleh sejauh mendukung itu kenapa tidak jangan kembangkan keterampilan yang tidak mendukung tugas dan tanggung jawab kita ini kelakar ya tapi jangan dianggap serius kelakar kan jangan kembangkan keterampilan kita untuk ini kan filmnya sedang viral nih ya Iparku adalah maut itu ya jangan kembangkan keterampilan kita untuk anu itu nge-penny istrinya orang gitu kan eh jangan gitu konyol gitu kan nah itu yang harus kita lakukan tuh ya tetap fokusnya adalah apa yang di depan kita tanggung jawab kita jangan ambil tanggung jawab orang lain yang yang sudah menjadi urusan orang lain nah itu saya contohnya ekstrim ya biar kita paham nih kenapa kok saya mengatakan kembangkan keterampilanmu sesuai pengetahuanmu dan tanggung jawabmu gitu ya gitu lalu jaga dan perbaiki sikapmu ini wajib karena ini adalah satu kesatuan sekali lagi yang enggak bisa dibisahkan yang sering tidak kita sadari nih pengetahuan keterampilan dan sikap adalah sebuah satu kesatuan paket yang tidak bisa dipisahkan jadi kalau saya ya kita akan dinilai oleh orang di profiling oleh pimpinan saya yayan itu yang akan di profiling itu tiga hal ini langsung gitu yayan pengetahuannya bener enggak nih sesuai enggak sesuai bidangnya enggak keterampilannya oke enggak gitu sikapnya oke enggak karena kalau enggak apa yang terjadi ini loh banyak orang pinter dan trambel tetapi ketika sikap berlakunya buruk seringkali mengalami hambatan untuk berkembang ini coba rasakan orangnya pinter dosen bahkan profesor begitu tapi etitudenya jelek itu akan menjadi sampah ya pinternya hanya disitu bergunanya di dalam kelas tapi di dalam hidup bermasyarakat dan lain sebagainya kalau bisa ini enggak usah ada lah terlalu banyak ngomong terlalu banyak protes cara ngaduk semen saya terlalu banyak protes itu terjadi itu barusan hari minggu yang lalu saya kan itu 17-an nih sedang banyaknya gotong royong kampung saya itu lalu ada satu seorang maaf ya saya sebutkan profesor dari Jerman membayangkan profesor di Jerman pensiun pindah ke tempat kita kemarin kita ngaduk semen dikomentari macam-macam itu ngaduk semennya enggak begitu aturannya itu sudah ditulis dan lain sebagainya kita mati ini orang kenapa lupa bahwa ketika dia ketemu dengan kita etitudenya cara menghormatinya harus pintar ya akhirnya orang itu dipakai enggak sih hanya dipakai uangnya saja yang penting nyumbang saja tapi bermasyarakatnya enggak ini yang sering kali menghambat apalagi nanti kalau kita di dalam proses perjalanan waktu padahal kan kita mau menjadi mentor banyak orang kita akan membantu memfasilitasi bagaimana orang-orang berbudaya literasi kalau kita ketemu orang bayangkan kita enggak punya pride harga diri kita mau apa yang mau kita berikan tapi kalau kita oke saya adalah orang yang mau belajar terus-menerus saya adalah orang yang belajar untuk menjadi orang baik kita ketemu orang susah macam apapun it's okay kita akan punya harga diri dia bahkan profesor dokter dan lain sebagainya it's okay kita ditentang dan lain sebagainya oke karena apa? kita punya ketulusan attitude kita baik kalau kita belum pinter dan lain sebagainya enggak ada yang dilahirkan langsung pinter ceprot pinter bapak ibu sekalian kalau kita ngomong tentang pinter pinternya apa dulu? karena pinter itu hanya bidang pinter itu bukan holistik wow ini pinter segala-galanya enggak saya kalau masak dengan istri saya ya pinter istri saya masak itu mau sombong apa? wah kamu jadi pembicaraan masak aja enggak bisa mau sombong apa? temen saya itu pinter temen saya itu pembalap pinter balapan tapi enggak bisa nyetir mobil di jalan lucu tak? dia dibalapan di sirkuit bisa tetapi dia nyepir di jalan enggak bisa dia mau sombong apa? juara satu kemarin dia wah aku juara sisi ayo kita nyepir di jalan enggak berani ya itu karena apa? kalau kita ngomong pinter yang penting sesuai bidang kita kita upgrade terus menerus it's okay kalaupun kita belum tanda petik ya masih belum paham satu dua hal why not itu? enggak apa-apa yang penting kita kembangkan diri kita keterampilan kita attitude kita kita dorong terus menerus biar kita bisa semakin berharga sikap baik saja tadi sudah saya sebutkannya tetapi tidak mengembangkan pengetahuan dan keterampilan akan digilas oleh zaman banyak tuh orang baik lalu kemudian frustasi kenapa sih kok begini kenapa begitu orangnya baik rendah hati tapi akhirnya enggak dipakai terutama kalau kita ngomong di perusahaannya enggak dipakai kenapa? karena dia enggak bisa ngikuti perkembangan dia tidak update skillnya dulu dia dibilang expert tapi karena expertnya hanya bayangkan di bidang teknologi expertnya di bidang situ tapi kemudian di tahun kemudian dia udah enggak bisa saya kenal profesor yang sampai sekarang enggak bisa ngetik enggak bisa pakai komputer dia pakai mesin ketik untungnya dia profesor karena ada asistennya yang bisa atau dia ngomong dia ngetik lalu baca lagi tapi bisa dipahamin kalau dia tidak punya dibilang oleh zaman sak pinter-pinternya eh sak baik-baiknya orang itu yang perlu kita kembangkan gitu ya oke lanjut nah konsekuensinya ini sadar ya bahwa belajar itu sebagian besar tidak enak siapa yang mau belajar enak gitu rata-rata kita harus sadar nih seperti kita duduk disini ini enak enggak sih? kan ya ada unsur pengorbanannya gitu ya ada unsur bahwa ya harus memeras kota harus harus duduk harus tahan gitu ya itu itulah yang namanya belajar dan kalau itu kamu lakukan itu bener ya kalau kamu kalau apa namanya ada unsur pengorbanannya itu bener kehidupan adalah saran untuk belajar terus-menerus dan akhirnya pengetahuan apa namanya pengetahuan yang kita miliki itu semakin terasah karena apa? ini sesuatu yang harus kita sadari terus-menerus kalau tidak hati-hati hidup adalah belajar jadi kalau kamu ketemu masalah dalam hidupmu it's okay karena itu sarananya untuk belajar bisa dinikmati enggak? bisa tapi butuh pasti ada momen attack-nya nah ini film yang juga baru saja saya tonton beberapa minggu yang lalu film judulnya Perjalanan Pembuktian Cinta mungkin Bapak Ibu nanti nonton itu menarik filmnya itu ya kisah nyata di dalam film itu dijelaskan ini ada kalimat ini ya ini saya coba bahasakan dengan terang itu akan semakin terang ketika kegelapan datang maka jangan khawatir ketika ada tantangan cobaan dan lain-lain lah apapun itu datang hadapi dan jadikan cahayamu semakin lebih terang kegelapan itu bukan berarti lalu seakan-akan sesuatu yang momental kegelapan itu maksudnya ya tugas dan tanggung jawab kita ketika kita ketemu orang sulit ketika akses dana dari atas tidak datang-datang proposal kita kita tidak disetujui pokoknya macam-macam itu dalam hidup itu ini teman saya kok lebih banyak gosip saya bekerja sendiri itu kegelapan-kegelapan itu yang perlu kita tabrak jadi kalau teman saya itu gak mau berkembang itu oke biarkan aja kita ingatkan dia karena itu tim kita tapi kalau dia gak mau maju jangan ikut seperti dia itu kan itu yang sering terjadi teman kita buruk paling indah paling nyaman kita ikut buruk lalu hidup kita gak faydah itu itu paling nyaman jadi oke lah karena kita bersama-sama menjadi orang buruk ya oke mari kita menjadi buruk bersama itu hati-hati godaan paling indah tapi itu menyesatkan maka bapak ibu jangan pernah berhenti apapun yang terjadi dana di atas tidak muncul proposal tidak gue buat ulang makin pinter tuh nanti semakin fasih tapi proposalnya ditolak gak apa-apa ditolak 10 kali pertanyaannya adalah jangan-jangan setiap kali saya membuat proposal saya belum advance sungguh dan tidak tanya sama ahlinya tuh itu belajar tuh sudah sampai titik frustasi ada apa ini kenapa kok saya proposal saya gak jalan nih kenapa proposal saya gak tembus nih jangan-jangan saya belum tanya sama ahlinya bagaimana membuat proposal yang baik ahlinya sekarang siapa banyak ya bisa tanya orang yang kita kenal relasi jaringan dan lain sebagainya oh ternyata saya proposal sudah baik tetapi karena saingannya juga banyak prioritas mulai sadar kan kita semakin punya peta itu loh kalau kita berhenti oh proposal saya gak jalan itu memang gak memperhatikan saya titik itu kita gak belajar apapun nah itu Bapak Ibu ya jadi ketika kita menjadi FASDA menjadi fasilitator kita menjadi PIC dengan tangan apapun yang ada di depanmu gunakan sebagai sarana kamu semakin mahal ditolak 10 kali it's okay tapi someday saya akan menjadi orang yang akan ahli di bidang proposal misalnya oke teman-teman saya itu masih belum bisa diajak kerjasama gak apa-apa itu kenapa karena kalau mereka tidak mau diajak kerjasama akan saya tunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan layak kita jalankan saya bantu mereka untuk mengerti nah itu kata kuncinya hadiah lagi kan tagline yang pertama tadi itu ya lanjut ya nah ini penting nih konsekuensinya kalau kita mau belajar tuh keluar dari zona nyaman yang tidak menyenangkan zona nyaman itu apa sih sadar ya secara karakter manusia itu mengalami yang namanya homeostatis itu adalah karakter dasar manusia ketika sudah merasa nyaman dia enggan untuk melangkah ke hal yang berikutnya maka istilah-istilah populer anak muda misalnya nih gagal move on susah move on dan lain sebagainya itu wajar gak sih ada unsur wajarnya kenapa karena homeostatis saya tahu bahwa saya disakiti itu gak enak tapi ya disitu terus gitu ya kayak selimut selimutnya itu penuh buli tapi gak mau buang karena itu hangat padahal menyakiti nah itu itu cara menggambarkannya maka Bapak Ibu sekalian mari kita keluar dari zona nyaman kita apa yang di depan kita kita dobra Wah mas ketemu orang-orang ini di daerah ini itu susah dobrak aja tapi ya dobraknya dengan cerdas ya nanti ada yang disebut kerja cerdas di belakang kenapa kita perlu mendobrak itu yang penting kamu belajar saya belajar apa nih ketemu orang-orang sulit nih gitu kalau kita mengatakan wah itu orang-orang sulit titik kita gak belajar apa-apa itu kita di zona nyaman kita wah proposal itu susah mas sudah kesana itu mereka gak memperhatikan kita itu zona nyaman kita mas teman-teman saya begini begitu dan lain sebagainya saya tidak diperhatikan pimpinan dan lain sebagainya itu zona nyaman nah itu yang harus kita tabrak bukan untuk siapa-siapa kita tabrak agar kita menjadi lebih cerdas kita semakin lebih berharga saya akan maju akan sedangkan diri saya mati-matian untuk menjadi berharga besok kita akan menjadi orang yang tanda petik ya kalau kita jadi orang baik itu minimal kita provide untuk di keluarga kita untuk istri kita untuk suami kita untuk anak kita ya itu yang harus kita lakukan ini ada istilah yang saya pakai jangan puas hanya begini-begini saja ini jargonnya Everton sepak bola Nilsatis Nisi Optimum aku tidak pernah akan puas kecuali melakukan hal yang terbaik gagal boleh gak sih it's okay tapi jangan rencanakan kegagalan ya yang tabu itu adalah merencanakan kegagalan itu tabu kita harus merencanakan keberhasilan kalau gagal dievaluasi itu penting saya merencanakan kalau berhasil pun tetap tak evaluasi karena saya bisa belajar ini ya Bapak Ibu ya terkait dengan konsekuensi kalau K yang pertama tadi K satu itu terkait dengan kompetensi kemampuan mau kita kembangkan konsekuensinya ini satu belajar itu gak ada yang enak karena kita harus ditabrak-tabrakan untuk pengorbanan yang kedua adalah selalu jadikan terang dirimu karena kamu akan berhadapan dengan masalah-masalah yang ada di sekitarmu keluar dari zona nyaman ini konsekuensi kalau kita mau menabrak atau mengupgrade K satu kita tidak selalu begitu ya pelajaran bisa indah gak bisa kalau kita tahu caranya bagaimana menikmati tantangan dan lain sebagainya bisa saya didirektorat tiga kemahasiswa isinya tanda petik ya masalah semua yang datang ke saya selain hal administrasi kenapa mahasiswa bermasalah datang mahasiswa mau D.O. datang mahasiswa tidak kuat bayar datang mahasiswa mau masalah di luar dengan orang lain datang mahasiswa demo datang itu semuanya masalah kalau saya frustrasi dengan masalah yang terjadi apa? Eitan saya tapi yang saya lakukan apa? masalah yang ada di depan saya siapapun yang membawanya saya harus belajar jadi orang lebih baik maka sekarang bagi saya masalah itu bagi saya rahmat sekarang itu karunia Tuhan kenapa? bagi saya ketika saya menghadapi masalah saya jadi lebih pintar maka saya sekarang gak takut masalah dulu saya menghindari masalah kenapa? wah itu masalah lagi mahasiswa datang lagi pekerjaan saya itu tapi sekarang saya akan melihat oke silahkan datang siapapun kapanpun dengan masalahmu ayo kita jadikan masalah ini berkat karena apa? saya dan kamu akan belajar jadi lebih baik itu energinya begitu ya terkait dengan konsekuensi K1 kembangkan diri dengan luar biasa ini jargon yang saya gunakan juga bahasa-bahasa latin ya sering saya dengar di telinga saya ad mayurana tusung aku dilahirkan untuk hal-hal yang besar Bapak Ibu ketika bayi lahir itu tangannya menggenggam kan ini filosofi Cina dan filosofi Jawa ini kan tangannya menggenggam bayi lahir tangannya begini kan jarang bayi tangannya mengapa tangannya menggenggam ada filosofinya bahwa dia ketika dilahirkan itu menggenggam sesuatu dari Tuhan untuk hidup kita masing-masing yang lalu kemudian dalam proses perjalanan waktu ketika dibuka itu ada yang namanya garis tangan yang bisa diramalkan lah inilah sebenarnya mengapa mengapa logika garis tangan itu muncul gitu ya karena apa? kita dilahirkan karena Tuhan itu punya pesan sesuatu untuk kita masing-masing gali itu kamu akan menggunakan itu untuk mengembangkan dirimu jangan puas dengan begini-begini saja dimanapun kapanpun jangan puas hanya begini-begini saja jangan-jangan tangan saya nggak saya baca nih jangan-jangan yang dititupkan Tuhan untuk saya terlewatkan nih maka mari kita baca garis tangan kita pasti baik karena yang datang dari Tuhan tidak mungkin burukkan maka kalau ada yang baca garis tangan lalu kemudian munculnya itu adalah sesuatu yang buruk-buruk dan lain sebagainya jangan mudah percaya percayalah bahwa garis tangan ini yang diberikan oleh Tuhan untuk kita masing-masing dan berbeda-beda ini itu menitipkan sesuatu yang baik karena Tuhan malah baik itu ya terkait dengan konsekuensinya oke kita lanjut ke yang kedua kesempatan ini juga kadang-kadang membuat kita iri kesempatan Mbak Fabian nanti saya diberitahu sampai jam berapanya nanti saya bablas terus baik Pak masih oke ya oke ya Bapak tetap semangat ya oke kita lanjut dulu ini mengenai kesempatan semangat semangat semua ya terima kasih terima kasih kita ngomong ke kesempatan oke kesempatan itu adalah kesempatan datang dari mana sih gitu kan pertanyaannya kesempatan itu diberikan oleh orang lain orang lain itu ya bisa atasan kita bisa penanggung jawab daerah bisa pemerintah dll tapi kesempatan selalu diberikan oleh orang lain kata kuncinya adalah yang di tangan kita yang bisa kita pegang itu cuma satu kompetensi tadi apa bahayanya ini kesempatan itu diberikan oleh orang lain nih cek nih catatannya kalau kesempatan itu diberikan oleh orang lain apa yang sebenarnya dilihat oleh orang lain pada kita ada dua orang nih di perusahaan saya gambangnya perusahaan ya ada dua orang sama-sama masuk di perusahaan di tahun yang sama gajinya sama ketika masuk lulusan dari tempat yang sama lalu kemudian si A itu diangkat jadi manajer si B tidak kita boleh protes nggak sebenarnya si B ngomong kenapa yang diangkat si A nggak bisa kesempatan yang diberikan oleh orang lain tugas kita apa kenapa si A itu dipilih jadi manajer saya tidak evaluasi diri keterampilan saya pengetahuan saya jalan nggak K yang pertama tadi itu untuk mengevaluasi kalau ada kesempatan diberikan orang lain saya tidak tanya ada yang masalah nggak dengan K1 saya pengetahuan saya ada yang salah nggak nih keterampilan saya ada yang belum saya upgrade nggak nih jangan-jangan dia sudah mengupgrade keterampilan sampai cara berkomunikasi dengan orang lain cara dia menjadi supervisor sehingga dia jadi manajer saya tetap jadi operator saya tetap di bawah sedangkan teman saya naik kenapa karena itu kesempatan dilihat orang lain orang lain melihat apa ke kita padahal yang bisa kita lakukan cuma satu mengupgrade yang K1 tadi pengetahuan keterampilan dan attitude saya itu lebih pinter dari si A ini terjadi kan kenapa yang dipilih dia ternyata memang dia tidak terlalu pinter tapi attitude-nya baik luar biasa dia yang maju ini seringkali ketika saya menemani karyawan dan lain sebagainya orang kadang-kadang melakukan iri kenapa sih jangan jangan tanya mengapa tanya kamu bisa apa evaluasinya balik ke dalam lagi jangan diadu domba kalau begitu itu memang pimpinanmu begitu itu bubar nanti jadi kalau kita begini kita harus ngomong tentang kesempatan selalu diberikan oleh di titik ini mari kita evaluasi sejenak diri kita Bapak Ibu kadang-kadang saya mau menggarisbawahi atau memberi catatan dengan yang namanya keterlimparan hidup keterlimparan hidup itu apa siapa sih yang bisa milih Yayan ini anaknya Bapak Ibu saya ini siapa sih yang bisa milih Yayan itu dilahirkan dengan kemampuan keluarga finansialnya seperti ini siapa yang bisa milih kita semuanya sebenarnya di dunia ini badir di dunia ini dalam keterlimparan itu kita gak bisa milih orang tua kita siapa lahir sebagian orang kaya atau miskin lahir dengan badan saya itu ganteng atau tidak ganteng, hitam atau tidak perempuan atau laki-laki itu gak bisa milih itu yang namanya keterlimparan kita di dunia mengapa saya mengatakan ini keterlimparan kita di dunia itu yang pertama-tama harus kita pahami dan harus kita terima dulu karena kalau enggak kita protes terus pertanyaannya adalah mengapa, mengapa, mengapa sekarang pertanyaannya dibalik Tuhan dengan garis tangan tadi Tuhan kenapa kamu menitipkan saya kepada orang tua saya yang seperti ini kalau orang tuanya baik ya gak usah ditanyain terima kasih Tuhan dan orang saya baik tapi kadang-kadang bertanya kenapa saya dititipkan ke orang tua saya yang miskin kalau bermasalah atau orang tua saya tidak baik tanyanya ke kita oh apa nih yang Tuhan titipkan ke saya oh ternyata saya harus jadi berkat mereka saya harus menjadi jalan pertobatan mereka misalnya oh kenapa kalau saya dilahirkan miskin oh saya ternyata punya tanggung jawab Tuhan bantu saya untuk menjadi orang yang baik berkembang baik sehingga nanti saya bisa memuliakan keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya itu kadang-kadang pesan yang kadang-kadang miss itu nah itu mengenai apa namanya keterlimparan keterlimparan yang kedua siapapun kamu siapapun kita yang paling utama itu adalah teteplah menjadi yang terbaik karena apa masing-masing dari kamu semuanya dan di sini bapak ibu sekalian masing-masing diri kita saya juga itu adalah aset ini penting ini kata ini aset itu akan menjadi mahal kalau dirawat kita punya rumah gede kosong 10 tahun jadi rumah bergantung enggak laku kalau dijual atau turun minimal harganya tapi kalau kita punya rumah yang kita rawat kita jaga kita bersihkan setiap hari kita cintai orang datang ke rumah kita walaupun tidak terlalu besar rasanya bumi bumi itu ya inilah saya merasakan cinta dan kasih di rumah itu sama dirimu itu adalah aset rumahmu sendiri K1 tadi itu adalah rumah yang harus kamu jaga sungguh-sungguh rawat dirimu ekstrimnya kalau saya memberikan ini pada anak SD ya mandi jangan mandi hanya dua minggu sekali itu kramas dua minggu sekali itu ya itu kalau sampai anak SD itu saya ngomongnya sampai yang secara detail-detailnya kenapa? karena itu perlu kita rawat baju ya ganti itu ya tidak disampai besok dipakai lagi sampai panuan dan lain sebagainya itu bagian dari merawat tapi kalau di level kita sekarang merawat itu apa? upgrade diri terus-menerus biar mahal biar rumah kita dilihat oleh orang jangan takut apapun yang terjadi kesempatan yang diberikan oleh orang lain kalau memang itu adalah bagian dari yang dilihat oleh orang itu akan menjadi tempat yang mahal orang ini lalu beli rumah-rumah itu dengan harga murah karena tetangga-tetangganya mau pergi ke luar kota semuanya rata-rata lalu dia menjadi tuan tanah disitu dengan harga yang sangat murah dia beli dan tetap murah sampai sekian tahun apa yang terjadi? cucunya sekarang menjadi miliarder karena tempat itu dijadikan tempat wisata siapa yang tahu bisa jadi protesnya adalah kita mengapa atau kok saya dilahirkan di tempat pedalaman kenapa sih enggak ada orang yang melirik pedalaman itu dan sekarang bapak ini yang sudah punya cucu-cucu ini pada masa mudanya dia hanya punya uang berapa hutang dan lain sebagainya dia beli tanah di sekitarnya karena tetangga-tetangganya mau pergi ke kota dan rumah itu sekarang dia menjadi miliarder karena dia diberi rumah yang sekarang jadi tempat wisata itu yang kita enggak tahu tapi ketika tanahnya dirawat menjadi baik ketika tempat wisata datang mahal banget karena sudah terbentuk itu ya kita enggak tahu kesempatan datangnya kapan orang lain akan memberi kesempatan kapan keberuntungan kapan nanti yang berikutnya itu kita enggak tahu ingat ya dua aset itu ya keterlemparan itu ya keterlemparan yang pertama sekali lagi kita datang di dunia itu terlempar yang kedua keterlemparan kita adalah kita enggak tahu enggak bisa milih di sekitar kita dan lain sebagainya maka penting aset digarap terus-menerus dirimu sendiri itu asetnya ini ya ini mengenai kesempatan kita enggak perlu iri sama orang lain kenapa kok di kota itu begini kenapa kok yang di sana lebih enak kenapa orang pemerintahan lebih enak kita yang ini kok enggak jelas dan lain sebagainya itu oke gitu mari kita berhenti untuk protes just lakukan yang terbaik tingkatkan diri kita jadi pinter biar kita dilirik oleh orang lain gitu bahayanya adalah ketika waktu ada dan kesempatan itu hadir kalau kita tidak garapkah yang pertama tadi itu ini kita yang tidak siap oke kamu jadi pimpinan ya gamang pimpinan itu kenapa kan kamu jadi pimpinan kamu mau jadi pimpinan ya mau ketika kita ditunjuk beneran enggak bisa apa-apa kita terlambat kita oke kamu saya pasrai proposal ini ya karena kita selalu menolak proposal yang terjadi apa enggak bisa di kantor misalnya oke tim ini saya bentuk nanti kalian yang akan tugas ke daerah sana untuk membentuk ini enggak siap karena apa tadi di kantor iri-irian dia pekerja wah sudah lah saya enggak usah bekerja saja tapi kalau kita terbiasa melatihkan diri kesempatan datang kita ditunjuk siap jalankan kenapa kita sudah melatih diri terus-menerus hati-hati kesempatan diberikan oleh orang lain banyak hal dalam hidup ini di dalam kesempatan kadang-kadang kita miss lupa bahwa ketika ada kesempatan seharusnya saya sudah siap ya tidak melalui semua kesempatan kita ambil enggak kalau enggak sepidang kita ini mengenai kesempatan sekali lagi kuncinya ada di mana karena kita yang memberi reward yang bisa membangun diri kita ya kita ini bukan yang lain lanjut ya keberuntungan keberuntungan itu hak prerogatifnya Gusti Allah Tuhan keberuntungan itu hanya Tuhan kun faya kun apa yang terjadi terjadilah bolehkah kita iri pada orang yang beruntung enggak bisa enggak bisa karena apa karena kalau kita iri bayangkan sekarang begini keberuntungan itu unpredictable saya keluar dari ruangan ini lalu ketemu ada orang jatuh di depan saya lalu ketika dia saya tolong ternyata dia dalam pos perusahaan mana lalu kemudian oh Mas Jayan ya iya terima kasih pertolongannya ya saya investasi 2M ya itu keberuntungan enggak bisa diirikan kenapa kok yang investasi kok itu atau ketika mahasiswa saya kecelakaan beneran keluar dari Admi ditabrak mahasiswa universitas sebelah jadian nikah itu keberuntungan teman-temannya padahal rupone kok yongono kok yopayu wajahnya itu hanya seperti itu kok ya lo aku juga ada yang mau mau gara-gara apa kecelakaan ditolong bayangkan ini yang terjadi itu keberuntungan keberuntungan tidak bisa kita atur ya itu sudah terjadi kata kuncinya nanti di keberuntungan pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak memberikan keberuntungan pada kita itu yang akan kita jawab nanti di tugas kita menerima dan berjuang menjadi lebih baik kuncinya itu kalau kita rangkumkan 3K itu ini pengetahuan keterampilan sikap tadi ya kesempatan diberikan oleh orang lain apa yang dilihat dari kita hati-hati saat kesempatan itu tidak datang kesempatan itu datang kita tidak siap ini masalah ketik yang berikutnya adalah keberuntungan itu hak prerogatif Allah Bapak Ibu sekarang saya mulai ngomong kalau kata kuncinya yang pertama adalah K1 saya apa yang harus saya bentuk pada diri saya itu kalau kita mau mengatakan saya mau menjadi orang macam apa kita akan mulai dengan ini saya bisa minta tolong Pak Fabian untuk memutarkan film filmnya judulnya sama film bahagia bentar saya stop minta bantu Mbak Anissa yang akan memutarkan iya baik Mbak Femi kita tonton filmnya dulu ya nanti tolong buat catatan benar tidaknya yang penting apa dua hal itu ya tolong dibuat catatan di tempat masing-masing ya terima kasih bahwa hard work equals success which equals happiness right wrong research proves happiness is actually a precursor to success not the other way around did you know neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy studies show that happy positive optimistic people earn higher incomes set and achieve more aggressive selamat menikmati 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 bahagia yang ditangkap rohan selamat menikmati selamat menikmati Ini beda. Senang-senang itu adalah belum tentu berfaedah. Yang penting senang. Senang itu kan rasa. Tapi kata bahagia itu konsep. Ini yang sempat perlu didamaikan waktu itu. Mana yang lebih dulu? Karena orang lama takut. Jadi banyak yang kalau Bapak-Ibu bekerja di perusahaan yang lama, itu isinya tekanan. Isinya tekanan, pokoknya harus begini, kerjanya begini, dsb. Sekarang, dunia human resource HR itu, dunia ke-HRD-an, itu mulai berbicara tentang bagaimana membentuk karakter bahagia di setiap perusahaannya. Maka sekarang yang dikembangkan adalah seperti ini, mengembangkan diri, apa yang penting dari diri, mengapa kamu bekerja itu penting. Kalau itu sudah tune in, sudah masuk, orang akan memberikan dirinya dengan sungguh-sungguh menyenangkan. Dengan sungguh-sungguh membahagiakan. Itu yang perlu dilihat oleh kita semua. Kata kuncinya bukan senang-senang. Hati-hati dengan senang-senang. Senang-senang itu jebakan. Karena senang-senang itu, apakah kita tidak boleh tahu senang-senang boleh. Kalau kita, peknek itu, bahasa Indonesia ya, peknek itu berlibur. Kalau kita berlibur, pertanyaannya adalah kamu mencari senang atau bahagia? Kalau senang, hati itu kalau para laki-laki mulai liburan kata senang. Nanti akan mencoba hal yang tidak jelas. Tapi kalau kita mencari kebahagiaan, maka setelah pulang dari liburan, saya akan pulang ke sini dengan sesuatu yang baru, yaitu apa? Seger. Itu kata kuncinya. Setelah saya bekerja, saya pulang ke rumah dengan bahagia. Fresh. Kalau di tempat kerja, saya senang-senang. Oh, gampang. Saya di tempat kerja, diem saja. Diem saja itu dalam artian ya, sejauh ada pimpinan ya, saya akan bekerja, sejauh tidak ya, saya akan nonton Youtube, nonton TikTok, dan lain sebagainya. Tapi yang nanti terjadi adalah akan mengalami yang namanya aktualisasi dirinya turun. Karena apa? Merasaan faedah itu bahaya. Merasa tidak berguna. Saya tahu saya berguna. Emang saya melakukan hal-hal yang tidak berguna dan itu mulai kamu lakukan terus-menerus, itu akan menurunkan kemampuanmu atau kebanggaan pada dirimu sendiri. Hati-hati. Jangan biasakan itu. Ini kita ngomongnya kebiasaan lagi. Itu ya. Maka kata kunci bahagia ini catat sungguh-sungguh. Kalau saya mau bahagia, titiknya apa? Bahagia itu adalah karena saya mau setelah saya melakukan sesuatu, saya selalu fresh. Dan itu kata kuncinya. Bukan senang-senang. Nah, itu yang mendamaikan dulu orang-orang lama film ini dengan orang-orang yang trennya mulai ke sekarang ini. Dan itu semakin berat ke sini, semakin terjadi yang namanya benar tuh. Itu caranya tuh. Bahwa yang benar itu adalah kata kunci bahagia dulu tuh. Sehingga ketika orang bahagia, self-value-nya masuk, saya melakukannya masuk. Nah, ini kaitannya dengan kerja yang mau saya sebutkan setelah ini ya. Saya share screen lagi ya. Oke. Nih. Belum-belum. Belum-belum. Tidak. bekerja. Eh, sorry. Belajar. Belajar itu enak gak sih? Jawabannya sudah tadi ya. Belajar itu hampir sebagian belasar kita itu gak enaknya ya. Belajar bayar. Pun kalau mau mencari beasiswa ya harus mendaftarkan dan lain-lain. Butuh perjuangan. Butuh efon lah. Nah, belajar itu bisa menyenangkan kalau tahu konsep dan tujuannya. Ini kata kunci. Rata-rata belajar itu tidak menyenangkan karena selalu beriringan dengan pengorbanan. Ya, kita duduk itu kan berkorban ya. Datang ke kampus atau tempat sekolah mengambil jarak. Ya, itu bagian dari itu. Belum duduk. Ini gurunya ngomong apa. Ini kalau dia tanya dia malah marah. Ya, itu macam-macam dinamikanya itu. Tapi yang paling penting tadi itu. Pun itu itu oke kalau saya tahu tujuannya. Kenapa? Saya mau jadi orang pinter. Gurunya gak masalah. Jarak tidak masalah karena saya mau jadi orang pinter. Nah, kuncinya itu. Tidak semua penderitaan itu buruk. Nah, ini kata kunci ini. Bapak-Ibu sekalian. Apakah semua penderitaan itu buruk? Tidak loh ya. Kita bekerja. Saatinlah. Seperti kita. Saya bekerja dan lain sebagainya. Saya dapat penghasilan. Ya, penghasilan saya adalah bagian dari kinerja yang saya berikan itu. Ya, harus belajar. Harus duduk. Harus melayani orang. Menghadapi masalah tadi itu. Kenapa? Itu bagian dari penderitaan yang harus saya tambung untuk sesuatu yang lebih besar. Karena saya tahu manfaatnya. Saya bisa bantu diri saya. Saya berusaha untuk bantu orang. Hasilnya bisa untuk keluarga saya. Maka penderitaan itu it's okay. Karena tidak semua penderitaan buruk. Maka, jangan pernah berhenti belajar. Ingat terang tadi itu. Di film, apa namanya? Pembuktian Cinta itu ya. Silahkan ditonton. Itu film yang indah banget. Ini saya tidak di-endorse sama filmnya. Tapi itu film yang menyenangkan. Oke. Bapak-Ibu sekalian. Kata kuncinya bahagia ini ini yang mau saya jelaskan. Harapannya adalah agar kita cerdas dan tuntas dalam bekerja. Nah, ini mengapa kata bekerja ini menjadi penting. Kita tidak ngomong ini ya. Kita tidak ngomong orang orang malas kita corek ya. Orang malas itu tidak perlu kita bicarakan lah. Tapi yang mau kita bicarakan adalah orang yang mau bekerja. Tetapi bedakan antara kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja keras. Bedanya apa? Nah, ini penting nih. Dalam hidup kita itu kadang-kadang masa itu sudah kerja mati-matian. Tapi tidak dihargai ya. Karena kamu kerja keras. Kamu bukan kerja cerdas. Kalau kerja cerdas itu adalah saya mati-matian, it's okay, radirgani, gak apa-apa. Karena saya tahu value-nya apa. Nah, itu bedanya. Ini bedanya nih. Satu. Tipikal kerja keras itu frustasi. Karena sudah merasa saya melakukan sesuatu, perintahnya ini, saya lakukan semua, lalu yang menimbulkan frustasi apa? Biasanya, rata-rata teman-teman saya, itu frustasi dengan pimpinannya. Karena kerja keras. Isinya apa? Limpahan pekerjaan semua. Kamu kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Akhirnya dia mundur. Kenapa kamu mundur? Saya itu sudah kerja keras banget. Pimpinan saya sudah saya lakukan apa saja, tapi saya gak dihargai. Saya bilang, oh iya, kamu masih kerja keras. Saya bilang, iya saya kerja keras. iya kamu masih kerja keras. Maksudmu apa? Kamu bekerja tidak cerdas. Lalu dia mulai bingung. Lalu kenapa kamu, kok Mas Dayan bisa ngomong kalau saya gak kerja cerdas itu? Iya, karena kamu menganggap pekerjaan itu semuanya hanya berdasarkan perintah pimpinan. Perintah pimpinan kamu berikan 100%, 100% kamu kerjakan semuanya, dan suatu ketika pimpinanmu akan turun gara-gara kamu. Tapi kan seharusnya pimpinan saya bangga, karena dia memperoleh saya yang kerja keras. Enggak. Kamu akan diganti. Dengan orang yang bisa kerja cerdas. Maksudnya apa? Pimpinan memberikan 100%, kamu memberikan 120%. Itu namanya kerja cerdas. Pimpinanmu naik, kamu dilihat orang. Kalau kita hanya melakukan kerja keras, satu, kamu hanya melakukan berdasarkan perintah pimpinan, kamu tidak belajar tidak memasukkan inovasi untuk meng-upgrade apa yang diperintahkan, sehingga inerjanya perusahaan begitu-begitu saja. Maka dalam hidup ini, saya selalu menantang teman-teman saya, ayo kita kerja cerdas. Saya ngomong, kamu harus tahu lebih satu step dari pernyataan saya. Itu baru namanya kerja cerdas. Sehingga tidak frustasi. Gagal, it's okay. Karena evaluasinya jelas. Mas Jayan meminta saya untuk melakukan ini. Saya lakukan, Mas. Ini, ini, ini. Di tengah itu saya mencoba membuat ini, ini, ini itu. Memasukkan inovasi. Sehingga ketika anak buah saya melihat, oh, ternyata dia melakukan inovasi ini. Pinter dia. Saya ngargai dia enggak. Iya lah. Mengenai anak buah saya yang BS baik sekali. Bukan hanya baik. Dan kita mau mencari calon-calon leader itu yang BS itu. Oh, ini anak buah saya pinter banget. Sudah bekerja, dia tahu perintahnya apa, dan dia meng-upgrade dirinya dengan memberikan inovasi. Maka, Bapak-Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang ada di hadapan kita, selalu masukkan inovasinya apa yang bisa saya lakukan. Biar itu jadi milik kita. Kalau enggak, itu seakan-akan hanya datang dari luar itu. Memenuhi tuntutan, terus dalam hidup kita frustasi nanti. Tertekan sana, tertekan sini, pimpinan ngomong ini, bawah ngomong ini, yang kita layani ngomong ini, kita lama-lama edhan. Tapi kalau kita cerdas, oke, pimpinan saya yang ngomong ini, ngomong ini, caranya bagaimana? Upgrade-nya salah satunya adalah ilmunya mentoring itu ya, dan coaching. Bagaimana menangkap pesannya, menyampaikan ke orang lain, dan itu harus kita latihkan terus. Agar apa? Kita semakin, tadi itu. Oke, pimpinan saya yang ngomong ini, anak buah saya yang ngomong ini, atau masyarakat yang saya layani ngomong ini, saya harus, bagaimana nih? Ketika kita men-challenge diri kita, menantang diri kita bagaimananya itu, itulah kamu mulai bekerja cerdas. Karena kamu semakin pintar. Dan jangan frustasi, karena kamu pintar. Bukan kita ngomong, kadang-kadang saya mendengar keluhan begini, pimpinan saya ngomong gini, masyarakat ngomong gini, terserah lah mereka mau ngapa, goblok. Saya mengatakan, oke, kamu begitu, gajimu sekian besar. Tapi kalau dia ngomong, Pak, ini ngomongnya pimpinan saya begini, masyarakat begini, saya mau ngelakuan ini, 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 Pak. Saya coba, boleh nggak? Boleh, lakukan. Pak, saya kebentur-bentur, Pak. Nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Wah, ketika kebentur, saya begini-begini. Ini pintar nih. Layak, besok, naik gaji. Itu yang saya lihat dari orang lain. Tapi ketika saya melihat orang lain, saya juga selalu melihat diri saya sendiri. Karena bagaimanapun juga, saya juga tetap harus nge-update diri saya nih. Wah, ini maunya begini ya. Saya baru begini, boleh nggak ya? Seperti ini ya. Saya memberikan sesi ini, 2 hari ini, itu menyenangkan nggak bagi saya? Iya gitu. Karena apa? Saya mau belajar sungguh-sungguh gitu. Dan ini adalah bagian dari saya, ingin belajar ngomong ke teman-teman, menyampaikan value. Ayo kita belajar bareng gitu. Dan ini yang membuat saya akan saya terus lakukan kapanpun gitu. Bahwa belum sempurna, it's okay gitu. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Apakah kata-kata saya, pernyataan saya bisa ditangkap semua 100%? Kok menurut saya juga tidak gitu. Bapak-Ibu sekalian nangkap 20% saja, yang menarik nanti dibawa pulang untuk kerja. Cukup gitu. Oke, saya mau bawa. Ini yang dikatakan Mas Jayan, ini gitu. Inspirasi videonya, ini tak bawa gitu. Besok saya mau apapun yang terjadi, ini mau saya bawa. Itu sudah cukup gitu. Nggak perlu kita lalu menelan 100% semuanya itu. Tapi juga jangan minimalis loh ya. Wah ini Mas Jayan ngomongnya, 20%nya sudah cukup, ini sudah selat keberapa. Yang tadi depan-depan saja. Jangan begitu. Oke ya. Nah, kita harus mulai melangkah, harus naik level kerja cerdas. Dengan melakukan apapun yang harus saya lakukan dengan semakin membuat saya makin pintar. Maka masukkan tadi kata-katanya ya, inisiatif, mencoba belajar, lalu kemudian menimbang. Buat itu gitu. Pimpinan saya ngomong ini, buat perencanaan. Dan kalau kamu buat perencanaan itu yang pintar bukan pimpinanmu loh. Kamu. Pimpinanmu nggak tahu. Jadi kalau apapun yang terjadi, do something untuk saya. Saya mau apa nih? Kita akan ketemu masyarakat dengan yang sangat susah lah ya. Entah perangkat desanya susah, entah orang-orang yang mau dibuat sadar susah, nggak apa-apa. Buat perencanaan. Kalau ketemu orang macam ini, saya sudah buat ini kok gagal apa. Evaluasinya untuk siapa? Untuk saya, nanti lama-kelamaan kalau kita sudah punya habit itu, punya data, basic data untuk diri saya, nanti pelan-pelan itu akan menjadi gampang pada waktunya. Kayak orang ngomong-ngomong di depan itu ya. Pertama kali kita jadi ketua panitia apapun itu, mau ngomong di depan itu kan semuanya rasa-rasanya susah gitu ya. Tapi lama-kelamaan kalau kita sudah mulai terbiasa bicara, ya sesuatu berbicara itu bukan tantangan yang aneh lagi. Kita upgrade lagi gitu. Nah ketika kita memulai fase pertama itu loh, lanjutkan terus, tabrak, keluar dari sana nyaman. Paling enak kan dari perkap itu ya, usung-usung, bawa barang ke sana kemari, menata, ini itu, selesai ya. Tapi apakah kita berkembang? Belum tentu. Kita nggak pernah koordinir orang, yang kita koordinir cuma kursi dan sound system. Itu yang sayang. Maka upgrade diri kita. Mas, nanti kamu jadi pimpinan ini ya. Mas, kamu jadi leader proyek ini ya. Jalankan. Ambil itu. Caranya bagaimana? Ambil, tanya sama ahlinya. Saya kira di sini kita punya fasilitator yang banyak gitu ya. Kalau atas kita nggak bisa tanya yang lain. Tanya yang lain nggak bisa tanya yang ahlinya siapa gitu. Ya kalau terkait dengan hal ini, nanti akan saya share nomor saya ya. Share dengan email. Silahkan dikontak gitu. Maksudnya kalau teman-teman butuh ngobrol terkait dengan beberapa hal, dengan bidang ini, it's okay gitu. Kita bantu sebisa kita gitu. Nah ini salah satunya kalau kita mau bertanya kemana gitu. Jangan pernah menyerah. Kecuali setelah tanya sama ahlinya. Nah ini. Dan kata tumpas ini menarik bagi saya. Kerja cerdas itu memasukkan, okay, beban yang ada saya ambil. Menjadi milik saya dan saya akan melakukan sesuatu. Bedanya tadi ya, kerja keras itu dari luar. Kayak kita dikasih batu di atas kita semakin berat, semakin berat gitu. Itu kerja keras. Tapi kerja tuntas, okay, batu ini saya ambil, saya letakkan, saya analisis, saya lakukan, batu mau dibindah kemana. Nah itu cerdas. Kerja tuntas itu adalah melibatkan Tuhan, Allah. Sehingga, kita itu begini, kita bertanggung jawab atas hidup ini pada sang penciptaan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita adalah jalan kita menuju surga. Saya enggak tahu ya, ini yang selalu saya katakan kesekian banyak orang. Semakin besar tanggung jawabmu, semakin besar jalanmu untuk menuju mendekatkan diri pada Tuhan. Maka jangan main-main. Maka saya paling benci dengan teman-teman saya yang korupsi. Terus gue dikeikahwekan, dikeikah begini, korupsi. Kita menuju jawabmu sama Tuhan gimana. Maka, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita dalam hidup ini semakin menerima tantangan, sadar, saya semakin belajar. Kedua, beratnya, susahnya, tantangannya kita persembahkan pada Tuhan, karena itu akan membuat kamu jadi semakin berkualitas di hadapan dia. Itu yang disebut kerja tuntas. Saya enggak mau main-main dengan pekerjaan saya, karena pekerjaan saya sebenarnya adalah bagian dari saya dan Tuhan berdinamika. Saya sisipkan itu karena itu bagian dari, saya kemana-mana selalu ngomong ini nih, yang terakhir ini. Kerja cerdas itu oke. Karena memang itu bagian dari inovasi kita. Tapi yang kata kuncinya yang paling penting justru kerja tuntas. Maka kita enggak main-main. Teman saya mau seperti apapun, mereka enggak bisa diajak kerjasama, jalan. Karena apa? Sona nyaman saya tabrak, karena ini bagian dari saya bertanggung jawab pada pencipta saya. Proposal saya tidak lulus, pimpinan di atas sana, guntak ganti, dan lain sebagainya, it's okay. Yang penting, saya jalan. Itu karena bagian dari tanggung jawab saya sama Tuhan saya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita mau beriman itu bukan hanya di liturgi atau di ibadah, tapi ini. Begini ini sebenarnya bagian dari cara kita bertuhan. Mencoba mengagred diri kita menjadi lebih baik, mendengarkan orang lain, menolong orang lain. Apalagi Bapak-Ibu bekerja di PIC, di fasilitator, dan lain sebagainya, itu kan nolong orang. Luar biasa. Dan itu energinya besar kalau kita lakukan bukan hanya menolong diri sendiri, tapi juga orang lain. Tapi selalu baliknya ke saya dulu. Energinya di mana? Di sini energinya itu. Di dalam sini energinya. Nah, itu ya. Maka bahagia tadi, video tadi, itulah sebenarnya kata kuncinya. Kata kunci akhirnya kata bahagia setelah dalam perdebatan, selain menghilangkan kata senang-senang, salah satunya adalah happiness, karena kamu kembali kepada tujuanmu diciptakan. Itu bahasa suci. Sehingga ketika orang bahagia, oke, ini tanggung jawab saya. Tuhan sudah memberikan tanggung jawab ini pada kita. Seluruh dengan proses hidup keterlebaran kita. Termasuk keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Itu adalah bagian dari pilihan-pilihan yang kita buat bersama Allah. Maka tanggung jawab. Mari kita lakukan. Termasuk tugas kita di perpustakaan ini. Mengembangkan budaya literasi kepada dunia ini. Indonesia lah. Sehingga semakin banyak orang disadarkan, semakin banyak orang menjadi cahaya, sehingga kita, ini bukan pekerjaan yang main-main itu. Karena apa? Indah itu. Ya berjuang terus-menerus. Enggak gampang memang. Lah itu mengenai film bahagia, dan saya menggarisbaik terkait dengan belajar, balik lagi, K1-nya digarap lagi. Kompetensinya kerjakan terus. Pengetahuan diupgrade, skill-nya ditambah, attitude-nya diperbaiki. Terus gitu. Nah itu, terkait dengan, sekarang kita mau nonton film lagi. Mulai detik-detik terakhir nanti, biar tidak terlalu banyak turun. Itu semangat. Silahkan, Pak. aneh ya yang film kegigian ya. Selamat menikmati. 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 dalam diri saya sendiri itu selalu ada yang bergejolak. Di saya ini luar biasa. Ketika apalagi saya pakai headset lalu soundnya lebih terasa itu, saya selalu merasa tergetar dengan film ini. Dan inilah arti kata kegigian yang sesungguhnya. Mengapa ini film ini saya putarkan? Setelah kita ngomong tentang kata belajar tadi, selalu menjadi pertanyaan. Banyak ditanyakan kepada saya begini, Mas, apakah ketika saya itu berjuang faydahnya ada enggak sih itu? Itu yang selalu ditanyakan ke saya. Ada self-confidence yang selalu meragukan kita. kepercayaan diri yang gamang. Saya itu sudah berjuang, saya sudah begini, tapi apakah benar saya akan melampaui sesuatu? Itu yang selalu menjadi pertanyaan. Lalu saya biasanya menjawabnya begini, dengan film ini sebenarnya. Apa sih yang dilakukan oleh dia yang sampai berjuang sebegitunya? Apa sih yang ingin disampaikan? Bukankah dia menyerah itu orang juga akan paham. Bukankah ketika dia, oke ini kaki saya begini, patah dan lain sebagainya, terkilir, bukan ketika lututnya mulai tergores, sakitnya dengan aspal itu, orang akan mengatakan ini oke, menyerah saja. Tapi dia tidak. Bukankah ini yang selalu memberi pertanyaan pada kita semua. Apakah yang saya lakukan, itu akhirnya memberi pancaran cahaya enggak sih sama diri saya sendiri ataupun orang lain? Itu perlu kita tanyakan terus-menerus. Kalau saya berjuang sungguh-sungguh, entah ketika masa lalu kita coba kita cek ya. Ketika saya belajar dengan tekun di malam hari dan besok saya ujian dan hasilnya baik, yang paling bercahaya siapa? Bukankah itu diri kita? Orang tua kita juga tersenyum. Dan itu yang selalu saya katakan ke teman-teman saya. Setiap kali kita berjuang, jangan pernah menyerah. Bisa jadi. Cahaya kita belum kelihatan. Enggak apa-apa. Tapi kalau kita sungguh mau berjuang dalam ketulusan dan melibatkan Tuhan tadi, ini kan tanggung jawabnya bukan hanya pada negaranya. Kalau kita rasa-rasakan tanggung jawabnya pada siapa? Harga dirinya? Enggak. Itu melampaui dirinya, melampaui negaranya, melampaui teman-temannya. Yaitu kata tuntas tadi. Dan dia mau mengatakan ini pertanggung jawaban saya pada pencipta saya, saya mau menjadi cahaya bagi diri saya dan tim saya. Maka dia tidak menyerah dan timnya. Dan itu efeknya ini nih, yang kita rasakan. Itu didokumentisikan saja, rasanya ke kita sampai. Itu yang jangan sampai hilang pada diri kita. Yakinkan diri kita semua, masing-masing dari kita, bahwa kita adalah orang yang bisa menjadi cahaya sungguh. Kalau kita belajar pelan-pelan bekerja cerdas dan bekerja tuntas. Oke, ini saya sudah dibilang sama Mbak Fabian nih, waktu saya sudah habis ini. Saya lanjutkan satu slide sebentar, Mbak ya. Baik, Pak. Baik. Oke. Bunggu. Sabar ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan sebentar ya. Biar lengkap paketnya. Oke. Ini tadi kita ngomong film kegigian. Nah, ini nih. Tanggung jawab itu indah ketika apa? Seperti yang disampaikan film ini ya. Ada sesuatu yang pantas dan layak dijalani. Bahwa saya ketika saya berdarah-darah, ketika saya kaki saya sakit dan lain sebagainya, itu untuk diri saya sendiri, untuk sesama dan keluarga saya, itu menjadi cahaya juga. Sampaikan ke rumah, nak, bapakmu atau ibumu, sudah berusaha menjadi orang baik, melayani sesama dan lain sebagainya. Lakukan terus-menerus. Karena itu caranya kita menjadi cahaya bagi orang lain. Sampaikan ke rumahmu masing-masing, sampaikan ke kantormu masing-masing, tempat kerja kita. Bukan untuk menunjukkan, itulah, sudah bekerja. Bukanlah, beda ya. Tapi, ayo kita sudah berjuang. Kita hargai perjuangan kita dengan layak dan sepantasnya, biar kita semua bisa saling menghargai satu sama lain. Itu sih. Ini jargonnya. Cintai dirimu sehabis-habisnya. Jangan egois. Cinta diri itu berbeda dengan ego. Cinta diri itu ngerti kepentingan kita, ngerti kebutuhan kita. Ego itu berdasarkan hasrat, keinginan-keinginan semua. Maka ini yang membedakan antara konsep bahagia dengan konsep senang-senang. Cinta diri itu bahagia. Yang membawamu, oke, seorang Yayan butuhnya apa ini? Ia menjadi pintar, ia bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan lain sebagainya. Ego saya apa? Di rumah saja, santai, nonton TV, nonton YouTube, TikTokkan, Instagram, dan macam-macam. Itu ego saya itu. Kalau seperti ini, rasa-rasanya, aduh, ini rasa-rasanya pengennya istirahat, dan lain sebagainya. Tapi kalau ego dituruti terus, unfaedah. Jadinya edik itu kan. Ediknya apa? Edik nge-game. Nge-game penting nggak? Menting. Nenek setiap hari nge-game. Eh, dan kita. Unfaedah lama-lama kan? Itu. Nah, itu yang terjadi pada kita. Mari kita cintai diri kita. Karena dirimu berharga, layak untuk dihormati, bakar dirimu dengan sesuatu yang penting untuk dirimu, sehingga kamu akan bisa keluar dari sunai nyaman. Ini film terakhir ya, Mbak. Kita lihat terakhir ya. Ini filmnya pendek banget. Tidak ada satu menit. Sebagai penutupan kita. Mari kita tanya dalam diri kita masing-masing ya, sambil melihat ini, karena ini slide terakhir. Apakah saya itu pohon macam apakah saya? Nah, itu pertanyaan. Ini akan kita bicarakan nanti. Untuk tugas-tugas dan lain sebagainya. Tugas-tugasnya tidak usah pikir berat-berat ya, tapi berfaedah untuk kita. Silahkan kita tonton dulu ya filmnya ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan pernah berhenti, jangan pernah takut menghadapi tantangan apapun. Tuhan itu maap baik. Pengalaman saya, bagaimana kita dididik sampai saat ini, kita masih bisa bernafas, kita bisa mengelewati pandemi bersama-sama sampai titik ini, seluruhnya adalah berkat Tuhan selalu mengandir. Maka hambatan apapun, jangan pernah berhenti, karena itu pelajaran bagimu. Jadilah orang ilmu. Terima kasih banyak. kalau kita lanjutkan dengan tanya jambah ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, Bapak-Ibu semuanya, berkait dengan bahan saya. Baik. Terima kasih banyak Bapak Yayan, materinya sangat menarik ya. Mungkin dari awal tadi ada mengenai tentang lapar dan juga haus. Jadi saya lapar nih Pak, ngelihat makanannya tadi. Ada nasi padang atau makanan Bali itu ya Pak ya? jadi lapar. Itu apa ya? Itu apa ya? Oke, baik. Bapak-Ibu semua, di sini apakah sudah makan? Atau masih lapar? Jadinya melihat paparan dari Bapak Yayan. Bapak-Ibu semua, mungkin kita akan buka sesi tanya-jawab ya Bapak-Ibu. Yang ingin bertanya, boleh raise hand. Atau juga nanti akan kita ambil dari kolom-kolomentar ya. Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Bapak, di sini ada Ibu Nur Hidayah di Persib Kota Banjar. Monggo Ibu, disampaikan pertanyaannya. Mohon maaf Ibu, suaranya belum terkenal. Belum on. Iya, suaranya. Halo Ibu. Atau di saya saja yang kurang terdengar atau di tempat lain sudah terdengar? Tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar, Ibu Nur Hidayah. Mungkin bisa dilepaskan saja. Mungkin headsetnya malah dicapot aja, Bu. Kadang-kadang tidak kompatibel. Betul, betul sekali. Permisi, sudah kedengaran suaranya? Sudah, sudah terdengar. Nah, ini permisi sebelumnya. Perkenalkan, nama Ulu Nur Hidayah dari Dispersi Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya, terima kasih banyak sebelumnya kepada materi yang sangat luar biasa untuk materinya. Saya langsung saja ke pertanyaannya. Sebagai personal, kita yang kadang memberikan motivasi bagi orang-orang, kadang kita lebih memikirkan pendapat orang-orang ini bisa nggak sih untuk menerima motivasi dari kita. Dan untuk kita dapat menerima, memberikan motivasi itu, kadang kita memikirkan pendapat orang. Nah, saat memikirkan pendapat orang, kita tuh kadang insecure kok. Tidak ada rasa percaya diri. Oh, ini orang dapat menerima motivasi dari kita atau nggak gitu. Nah, bagaimana menurut materi untuk menyingkirkan rasa ketidakpercaya diri itu pada diri kita. Terima kasih banyak. Mungkin sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Nur Hidayah. Bapak Yayan boleh langsung dijawab saja, Bapak, pertanyaannya. Jadi langsung dijawab. Langsung saya jawab saja ya. Oke, baik. Maaf. Ini terkait dengan, ada dua pertanyaannya menurut saya. Bisa nggak sih, materi kita itu sebenarnya tersampaikan atau tidak gitu ya. Yang kedua, ketika, apa namanya, bagaimana kita meyakinkan diri bahwa orang lain bisa menerima itu dan bagaimana juga di satu sisi kita ketika, apa namanya ya, ketika itu dilawan balik lah ya mungkin ya, kita juga merasa it's okay gitu. Nah, begini. Yang kita lakukan ya, dalam pembicaraan apapun, mari kita sadar pertama-tama seluruh diri kita terbatas. Ini yang pertama-tama kita sadari. Jangan pernah berekspektasi bahwa kita ini adalah orang yang harus diterima. Layak diterima iya, tetapi harus diterima tidak. Maka, ketika kita mau menolong orang, biasanya begini. Selalu kejembatannya kan, kalau kita mau memotivasi orangnya atau menemani orang lah ya, itu kan pertanyaannya itu datang dari kita atau datang dari orangnya. Saya minta maaf ya Bapak-Ibu semuanya di sini. Ini kan saya di sini itu menyakitkan diri saya bahwa Bapak-Ibu semua butuh materi saya ini. Berdasarkan pembicaraan kami dengan apa namanya, tim dengan Dr. Eli dan lain sebagainya. Ketika kita mencoba mereview itu, lalu kemudian merefleksikan itu, oh oke, yang saya tangkap adalah teman-teman kurang lebih garis besarnya membutuhkan ini. Jadi, di dalam diri saya ini saat ini, yang saya rasakan adalah, saya mencoba share apa yang menjadi kegelisahan bersama kita. Pun kalau tidak juga nggak apa-apa. Minimal sebagai data informasi saja. Maka, selalu ketika kita mau ngomong dengan orang, yang harus ada di belakang kepala kita itu adalah orang ini butuh apa? Kalau dia tidak butuh dorongan kita, motivasi kita, jangan pernah dimotivasi. Karena orang itu kadang-kadang datang begini, Mas, yayam, saya pokoknya hanya butuh datang ngomong. Saya pernah mendengarkan orang dua jam, dan saya tidak bicara apapun. Karena yang dia butuhkan apa? Hanya ngomong, mengungkapkan unik-uniknya, setelah itu tolong saya dibuatkan kopi. Ini kalau teman saya memang kurang ajar. Datang ke tempat saya, mau ngomong, saya nggak boleh ngomong. Setelah ngomong, dia ngomong, aku harus tolong buatkan kopi. Itu pada tempat rumah itu. Dan itu terjadi. Maka, jadi kalau kita mau tolong orang itu, satu ya, kita bukan orang yang harus diterima. It's okay. Kita ini manusia biasa yang mau tolong orang. Kecua, fokusnya adalah orangnya butuh apa. Maka ranahnya, motivasi yang baik itu adalah, ranahnya adalah kesetaraan. Kesetaraan itu bukan berarti, aku lebih tahu dari kamu, kamu saya motivasi, kamu saya dorong, enggak. Motivator yang begitu hanya ada di perusahaan, karena perusahaan harus di dorong maju. Kalau antar orang, pengalaman saya, Bapak, Ibu, semuanya, kita itu berjalan kayak bergandengan tangan gini. Yuk kita maju bareng. Dia ngomong apa? Aku pengalamanku gini. Terus, aku enggak setuju ya dengan omonganmu, enggak apa-apa. Kalaupun enggak setuju, sebenarnya dia hanya butuh protesnya itu. Dia itu butuh ngomong, butuh protes hidupnya, dan kita dengarkan saja. Jadi bukan masalah omongan kita berguna atau tidak. Enggak. Dia hanya butuh, kadang-kadang diajak, untuk mengeluarkan marahnya, mengeluarkan undang-undangnya, dan mengeluarkan protesnya. Maka, basicnya begini. Ibu Nur ya, yang paling penting adalah, dengarkan apa kebutuhan dia. Kalaupun dia tidak mau mendengarkan kita, it's okay. Tetap temani mereka. Apalagi kalau itu teman-teman yang cukup dekat ya. Pendengar saja, utarakan apa yang kita mampu. kalau dipakai, syukur, kalau tidak, it's okay. Biarkan itu jadi ruang yang suatu ketika bisa dipakai. Ekstrimnya begini. Saya itu pernah menemani mahasiswa saya. Setiap kali bolos, setiap kali males-malesan, anaknya orang kaya. Sudah saya temani hampir kurang lebih 8 bulan, Bapak Ibu. Setiap bulan saya panggil. Wah, itu kurang apa saya? Sadarnya tahu kenapa. Dia pergi ke mall salah satu daerah Solo sini, namanya Solo Grand Mall. Di depannya ada tukang becak. Pagi-pagi dia nongkrong di situ makan nasi liwat, sambil ngerokok, datangi tukang becak. Mas, kamu jam segini ngapain di sini? Wah, saya anu Pak, bolos sekolah. Tukang becaknya ngomong gini, Mas, saya itu mati-matian bekerja begini biar anak saya itu kuliah, tapi saya nggak mampu, anak saya juga nggak bisa. Yang terjadi apa? Anak itu pulang ke sini laporan, Mas, saya mau pola serius. Yang berguna apa? Saya sudah ngomong 8 bulan udah nggak didengerin. Momentalnya, Bapak Ibu sekalian, pasrahkan pada kebaikan Tuhan. Momentalnya. Kita nggak tahu omongan kita bergunanya kapan. Selalu sampaikan yang baik, selalu sampaikan yang positif. Suatu ketika, ketika itu berdengung, itu akan dipakai untuk mengubah hidupnya. dan menolong dia untuk maju. Maka jangan pernah berhenti. Itu sih, Mbak Nur, yang saya lakukan. Maka, percaya dirilah. Tuluskan hati kita untuk membantu orang. Itu. Begitu kalau jawaban saya. Maka, dilatihkan terus-menerus. Tapi basicnya, saya tahu ya, punya hati untuk orang. Itu yang paling utama, menurut saya. Begitu, Mbak Nur ya. Begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup bisa menjawab? Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Perjawabannya sudah sangat memuaskan bagi saya pribadi. Baik. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi. Oke, balik. Terima kasih, Ibu Nur. Terima kasih. Pertanyaannya ya, yang sangat Bisa lanjut? Bisa, Kak. Bisa? Oke, kita lanjut lagi ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ini dari Agustina Darome dari Dinas Perbutuhan Obipaten Supiori. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini yang Tepatkan lantar, Kak, ya, Ibu, ya. Sebentar. Shalom, selamat siang. Oke, selamat siang. Silahkan lanjut, Ibu. Baik, Bapak moderator yang kami hormati. Setelah mendengar materi yang tadi Bapak sudah menjelaskan kepada kami semua, materi yang Bapak jelaskan sangat baik dan sangat memuaskan bagi kita dan sangat memotivasi kepada kita sebagai fasilitator Kabupaten. Tadi materi yang Bapak jelaskan yaitu mengenai hal-hal yang sering tidak kita abaikan. Di sini Bapak jelaskan bahwa perpustaka pengetahuan keterampilan dan sikap adalah salah satu kesatuan paket yang satu sehingga sulit untuk dipisahkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini pak. Maaf ya pak, yang menjadi pertanyaan saya yaitu apa yang akan terjadi seandainya salah satu dari ketiga hal tersebut kita abaikan. Mohon penjelasannya pak. Terima kasih. Baik Ibu Agustin, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Oke, baik Bapak Ayyan boleh langsung dijawab saja pertanyaannya. Oke, baik. Kalau saya mengatakan ini memang satu kesatuan ya. Nggak bisa tidak Ibu, karena dalam proses perjalanan waktu yang akan dilihat oleh orang lain itu sebenarnya itu. Hanya kadang-kadang orang tidak bisa memetakan kenapa sih ke orang ini sebenarnya pintar loh. Tapi kok kenapa kok ada yang aneh sih itu ya. Itu yang bahasa-bahasa di masyarakat sering terjadi itu. Ini sebenarnya itu begini tapi kok tapinya itu yang kadang-kadang sebenarnya tidak bisa membedakan ketiga hal itu. Wah, ini apa orangnya itu baik sekali tetapi kok lemot sih itulah ya. Atau blok on atau apa gitu. Itu karena apa? Itu dia attitude-nya baik tetapi tadi keterampilan sama pengetahuannya tidak di-upgrade seringkali lalu menjadi hambatan yang membuat istilahnya itu kalau jalan itu kayak keserimpeti itu apa ya? Jalannya itu kayak gini loh kakinya kena kakinya sendiri atau apa namanya itu enggak lancar lah. Itu yang sering terjadi. Mengapa saya menyebutnya yang pertama ini terkait dengan kemampuan pengetahuan skill dan attitude itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau itu dipisahkan sungguh-sungguh itu akan menggambat kita ke depannya. Pinter saja enggak cukup. Pinter ini ya. Karena apa? Tadi menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika apalagi punya kuasa ya. Wah, saya itu kalau sudah ketemu itu saya dijadikan konsultan untuk mencaturang. Itu paling saya paling stres. Mas, ini tolong dievaluasi. Ini ada lima manajer mau di layoff mau diganti. Alasannya enggak ada. Dan salah empatnya itu adalah bagian dari keluarga. Saya nangis. Saya harus di alasan apa? Jelas semua. Karena orang-orangnya pinter-pinter. Tapi akhirnya akhirnya saya petakan ini loh. Perusahaanmu walaupun ini saudaramu kalau dia mau terus harus di-upgrade ini. Bahasa saya begitu ya. Harus baik dulu bahasanya. Harus sikapnya ini. Ini data sikapnya dia menjadi masalah bagi anak buahnya, bagi teman sekantornya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika sudah saya analisis dari keempat orang itu hampir sebagian besar kesombongannya dan menganggap dirinya akhirnya ya keterampilannya turun karena merasa keluarga saya aman. Lalu tidak berkembang. Lalu menjadi hambatan di dalam karirnya dia yang akhirnya off. Kemudian bisa di-layoff, diganti. Itu yang terjadi. Sungguh-sungguh ketika ini harus kita kembangkan bareng. Bareng itu mas sekarang saya harus saatnya ketampilan. Tidak gitu. Bareng itu dalam artian kita kembangkan pengetahuan kita dengan baca buku. Kalau keterampilan yang lain misalnya menggambar ataupun menyopir masak dan lain sebagainya kembangkan itu. Keterampilan bicara dengan orang, keterampilan untuk melobi orang, keterampilan untuk apa namanya menulis dan lain sebagainya itu kembangkan terus. sembari itu satu, sikap kita harus kita ubah pelan-pelan. Kita baik saja itu belum tentu diterima oleh dunia. Saya sering berkelakar dengan teman-teman saya. Di dunia ini Tuhan saja tidak diterima. Kalau orang Katolik Kristen Yesus Kristus itu juga akhirnya disalib. Kalau di Muslim Nabi Muhammad pun juga dalam proses perjalanan waktunya musuhnya juga banyak. Intinya apa? Bapak-Ibu sekalian, attitude itu sikap kita walaupun sudah kita kembangkan tetap akan benturan. It's okay. Tapi jangan pernah menyerah untuk membuat itu menjadi jauh lebih baik. Pelan-pelan. Bertanggung jawab, berintegritas, jujur, kerja cerdas. Sekarang kita mulai hilangkan kerja keras ya. Kerja cerdas, lalu kemudian apa namanya itu disiplin itu. Itu dikembangkan terus-menerus. Soft skill-soft skill semacam itu ayo kita kembangkan. Begitu Ibu Agustina jawaban saya. Kalau tidak dikembangkan salah satunya akan menjadi hambatan ke depannya. Begitu jawaban saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Jangan memberkati Bapak. Terima kasih. Oke baik. Terima kasih Ibu Agustina dan Pak Yayan. Tadi harus seimbang ya Pak ya. Semuanya dijalankan. tiga kaknya ya. Bersama-sama gitu. Masih semangat semuanya Bapak Ibu PIC dan juga Fasda. Masih semangat. Masih semangat ya. Yang ingin bertanya. Salam literasi. Salam literasi. Yang ingin bertanya boleh langsung raise hand aja. Ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Di sini sudah ada lagi pertanyaan nih Bapak Yayan. mengenai dari Deddy Surya Dilaga dinas dari Pasuruan. Boleh open camp saja mungkin dari Bapak Deddy. Siap. Oke baik. Oke. Boleh langsung saja Pak pertanyaannya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Ibu Febiana Nur. Selamat pagi menjelang siang Bapak Yayan selaku narasumber dari acara Saati. Ya. Terima kasih. Jadi Pak Yayan untuk yang langsung saja itu poin yang ingin kita tanyakan. Seringkali yang dihadapi oleh rekan-rekan pustakawan ini terutama pada pelayanan di perpustakaan umum. Pustakaan umum ini untuk jenis pemustakanya ini kan secara heterogen. Jadi bermacam-macam mulai dari anak-anak maupun sampai dewasa umum mahasiswa kemudian siswa seperti itu. Nah untuk untuk program yang saat ini diberikan untuk difasilitasi oleh perpustakaan ini sangat baik sekali. Kami perlu untuk semacam vitamin ilmu seperti ini. Jadi umpung ada kesempatan ini kami ingin menanyakan untuk untuk kiat-kiatnya ini yang saya sudah sampaikan dalam kolom pertanyaan ini meningkatkan kapasitas. Jadi untuk saat ini sendiri saya memposisikan ini karena saat ini eranya ada namanya pustakaan penyetaraan Ibu di sini jadi saya pribadi ini juga di pustakaannya yaitu fungsional kemudian juga tetap di sisi pengawas jadi terkait administrasi kemudian dinamika di internalnya juga harus selalu mengikuti berbeda pada saat yang saya rasakan pada saat sebelumnya saya menjadi fungsional murni JFT yang sebelumnya kemudian pada saat ada promosi menjadi kepala seksi kepala seksi sekarang untuk disetarakan melalui penyetaraan dan akhirnya menjadi penyetaraan nah sedangkan juga yang utama dinamika di pelayanan ini juga harus kita selalu tingkatkan Pak Yayang jadi yang kami ingin tanyakan utamanya ini kiat-kiatnya untuk apa ya kita bisa balancing dengan internal maupun eksternal yaitu pelayanan atau masyarakat atau pemustaka itu kiat-kiatnya apa saja untuk meningkatkan kapasitas selaku kita menjadi mentoring untuk masyarakat atau pemustaka terutama terima kasih mohon maaf sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Waalaikumsalam terima kasih Bapak Deddy pertanyaannya mengenai bagaimana cara langkah praktis yang untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai mentor begitu ya Bapak mungkin bisa dijawab oleh Bapak Yayang monggo Bapak oke kalau terkait dengan mentor ini bahan yang sudah pernah saya berikan tahun yang lalu kalau tidak salah persis bulan-bulan ini juga praktisnya begini kalau mentoring mentoring itu sebenarnya adalah apa ya saya bingung mau menyingkatnya singkatnya itu gimana ya sebentar saya itu kan kalau kita mau mentor orang sebenarnya kayak gini Pak pernah lihat balapan ya balapan race itu yang formula 1 itu misalnya kan ketika mereka balapan itu ada ada yang pakai headset di samping lapangan itu yang membicarakan kamu diurutan keberapa kamu seperti apa dan lain sebagainya yang memberitahu bahwa oke nanti 10 meter lagi akan ada belokan nanti kedepannya kamu sudah diurutan ketiga mobilmu kapasitasnya dimonitor ini nah itulah sebenarnya mentor itu ada di situ bagaimana dia akan menolong orang yang bekerja di daerah ataupun orang-orang yang ada di yang dia temani untuk menunjukkan arah memang fungsi mentor akhirnya adalah kita harus tanda petik mengupgrade lebih ekspert daripada mereka minimal minimal adalah tahu data lapangan oh di lapangan ini di daerah ini kemampuannya adalah ini oh kelemahannya ini sehingga kita punya peta minimal kalau kita menjadi mentor dan itu harus kita bawa dulu kita upgrade ke diri kita baru kita sampaikan ke mereka misalnya ya membantu unit daerah untuk mengembangkan sesuatu misalnya entah unit yang bisa biar berkembang lalu kita datang ini di daerahmu ada misalnya ya keunggulannya adalah kelapa dan kelapa itu kalau di internet bisa begini tapi kalau kita ngomong internet langsung biasanya bingung kelapa itu bisa digunakan ini caranya bagaimana lalu kalau kita sudah punya petanya tentang kelapa itu kita ngomongnya jauh lebih mudah ke mereka mentoring itu salah satunya adalah kemampuan kita kita upgrade dulu petanya minimal peta daerahnya peta orangnya lalu kemudian petanya dari mana kalau kita menggunakan analisis tajam dari data-data daerah dan lain sebagainya tapi kalau kita setiap hari di situ melihat misalnya di perpustakaan ini banyak orang-orang di sekitar perpustakaan yang hanya seliwar-seliwar seliwar-seliwar hanya bolak-balik di sekitar perpustakaan saja nganggur lalu kemudian caranya gimana data pertama banyak orang ini tidak jelas banyak orang yang tampaknya budaya literasinya masih kurang buat saja peta sendiri mereka sebenarnya apa sih kemampuan setiap hari mereka ngapain oh ternyata mereka itu pagi itu hanya menjadi contohnya ya di pasar hanya tukang kulit panggul lalu setelah itu mereka ya hanya duduk-duduk saja karena sore pasar sudah tidak ada itu apa yang bisa mereka lakukan dari sisi datanya tenaganya kuat karena kulit panggul waktunya banyak ini kan data sebenarnya itu yang lalu kita bisa alternatif sebagai budaya apa namanya di perpustakaan apa sih waktu yang bisa digunakan untuk mereka mengisi waktu berfaedah untuk mereka literasinya apa sih kita upgrade ke diri kita baru kita nanti bisa tadi itu seperti mentor yang dari oh kamu 10 ini kan waktumu kurang nih nanti kita bisa begitu tapi itu gambaran anunya ya apa namanya gambarannya secara umum begitu jadi kalau kita mau mementor upgrade diri kita buat peta dulu sehingga ketika kita datang mereka tidak sama-sama lalu oke kita salaman ayo sama-sama bingung nanti kita nanti akan kelihatan hanya akan nambah masalah padahal salah satunya fungsinya mentor itu adalah do something untuk mereka minimal kita satu langkah satu step di depan mereka kalau nanti mereka tanya data lagi kan bagi kita bagi mereka itu masalah bagi kita data cara lihatnya gitu ketika melihat itu sebagai data data lagi cari lagi kita dan tidak usah tergesa karena apa tanda petik ya bahasanya musuh kita banyak musuhnya itu dalam artian ya budaya ya finansial ya dana ya pasar dan lain sebagainya tapi kita menggerakkan satu step saja mereka melangkah lebih maju itu sesuatu yang penting yang harus kita lakukan pelan-pelan itu Bapak yang bisa saya katakan terkait dengan mentoringnya ilmunya nanti kalau butuh bahan dan lain sebagainya terkait mentoring nanti bisa kontak saya ya nanti HP saya ada di bahan yang tadi bisa disampaikan nanti begitu begitu Bapak kait mentoring oke baik terima kasih banyak Bapak Yayan atas jawabannya ya mengenai bagaimana menjadi kiat-kiat seorang mentor ya bawa data gitu ya dan kita juga harus mengembangkan diri kita pribadi terlebih dahulu baik pertanyaan terakhir mungkin ya Pak Yayan ya oke siap oke sebelum kita tutup kegiatan hari ini ini dari Bapak Hari dan Lilik benar halo Bapak selamat siang halo Pak selamat siang halo Pak Hari dan Bu Lilik adakah yang ingin ditanyakan oke baik baik monggo Bapak ibu walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bitar ingin sedikit menanyakan terkait apa kerja cerdas dan kerja keras tadi terkadang yang saya alami itu ketika kita bekerja keras itu apa biasanya itu mungkin ada rasa karena apa kita itu belum berada di suatu medan akhirnya kita lebih mempersiapkan itu lebih seperti kayak mungkin tidak cerdas ya tapi kayak lebih wah ini sudah disiapkan jadi semua komponen itu seperti lebih kita detailkan lagi tapi memang terkesan tidak cerdas tapi ketika kita dari tahun ke tahun mulai kegiatan yang mulai paham akhirnya oh nanti begini bisa tapi akhirnya itu namanya manusia ya akhirnya ah nanti pasti gini akhirnya lebih apa ngenteng nih lama-kelamaan jadi ada rasa mengentengkan suatu hal tapi akhirnya malah keteteran seperti itu itu solusinya seperti apa terus yang kedua kita nanti sebagai mentoring tentunya untuk menarik mitra agar bisa mengikuti itu memerlukan banyak inovasi yang harus kita buat agar mitra-mitra itu tidak kesulitan kami lakukan dalam nanti menjadi seorang mentor agar mitra-mitra kami itu bisa lebih tertarik mengikuti program kerja yang akan kami terapkan terima kasih sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Hari dan Ibu Lilik pertanyaannya ada dua mengenai bagaimana agar tidak mengentengi mengenai gitu terus yang kedua inovasi apa sih yang akan dilakukan agar lebih menarik bagi para menti-mentinya begitu Bapak Yayan mohon dijawab terima kasih oke siap yang pertama terkait dengan yang dilakukan oleh Pak Hari dan Ibu Lilik semoga tidak kebalik ya Pak Hari dan Ibu Lilik itu on the track itu yang benar tuh jadi ketika ketika pertama itu pasti datangnya kan kayak kita nggak bisa kayak kita dicelupkan ke air itu ya rasa-rasanya itu ya pokoknya menyelamatkan diri dulu gitu itu memang apa namanya itu pekerjaan yang datang pada kita itu kayak banjir gitu nggak apa-apa tapi tadi kan sudah disebutkan lama-kelamaan kan oh ternyata bisa begini ya dipetakan begini lah itu yang nggak boleh hilang itu harus dibawa bahayanya tadi yang namanya konsep kesombongan hidup tadi wah kan hanya begini lupa bahwa kita harus tetap mengembangkan diri ini ini kalimat yang apa namanya kalimat yang tabu di tempat tabu itu dalam artian gini jangan sampai itu terjadi pada kita yang namanya kepuasan kepuasan pelanggan harus kita cari tapi kepuasan itu dalam artian oke sehampannya saat ini saya stop nggak nggak ada itu saya selalu mengatakan ke tim saya ke teman-teman saya kamu nilainya 100 kamu harus sadar sebenarnya saya sedang mencari 150 jadi mereka itu kalau sudah dapat 100 kalau di depan saya deh ini nanti masih Mas Yayan mau cari lagi tapi itulah karena apa saya mau membuat mereka menjadi luar biasa saya membuat mereka mahal dan mereka senang karena apa justru karena saya mau mengejar 150 itu stepnya saya beri 100 dulu karena kalau saya beri 150 itu kayak apa namanya kalau donkrak itu ngangkatnya nggak kuat saya harus mengukur mereka maka ketika saya menciptakan tim-tim saya tim leader saya saya akan membuat mereka ini jebakan suci sebenarnya karena saya sebenarnya tidak memberikan yang tadi 150 itu target utamanya tapi saya berikan 100 karena saya sedang uji mereka dan mereka tahu kalau mereka sedang masuk ke dalam fire test namanya apa namanya ujian raka gitu ya karena mereka memang sedang saya siapkan jadi talon leader kata tabunya adalah tadi itu oh saya bisa orang itu ngomong saya bisa corek tapi ini ini gambaran ya biar kita sadar hati-hati untuk ngeteng ke masalah selalu kita berpikir saya dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar kalau target ini sudah bisa saya lakukan di kantor tidak ada pekerjaan cari pekerjaan untuk diri sendiri dibayar tidak dibayar yang bayar kantor itu jamnya tapi ilmunya yang harus bayar ke diri kita siapa? kita kan tanda petik saya ngomong begini saya sebagai seorang karyawan dibayar oleh Admi dari jam 8 sampai jam 5 sore bayaran saya adalah saya datang di Admi saya bekerja melayani mahasiswa dan lain sebagainya dari jam 8 sampai jam 5 lalu pas itu nanti akhir bulan atau awal bulan saya ngerima gaji yang lupa saya sebenarnya sudah menggaji diri saya selama proses ini yaitu apa? di Admi ketika tidak ada masalah kan rasa-rasanya nganggur saya maka apa yang saya lakukan? upgrade diri apa yang harus saya lakukan? oke saya mau baca tentang bagaimana dunia anak muda sekarang entah jurnal entah apa entah literasi apapun itu saya lakukan apa? saya tidak pernah mau berhenti ketika tidak ada pekerjaan di depan saya berarti saya semakin punya waktu menggaji diri sendiri itu yang harus kita lakukan sikap mental itu yang harus kita bawa jangan justru nanti kan besok bisa jalan kan besok bisa begini itu bahaya yang sering terjadi dalam kehidupan kita dan itu godaan tadi homeostatisnya itu yang membuat kita oke berpuas diri nyaman lalu masuk senang nyaman ketika datang lagi bingung lagi nah itu itu yang perlu kita bongkar dalam diri kita masing-masing sehingga apinya itu selalu oke ini sesuatu yang saya lakukan saya ambil saya maju nah itu ya untuk pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua terkait dengan inovasi nah Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian kan sekarang tanda petik sudah mulai mengenal yang namanya dunia internet ini buka mata buka telinga buka hati gunakan seluruh yang ada di media ini untuk memberi inspirasi jangan edik ya itu berbeda saya nonton tiktok dengan teman saya nonton tiktok itu beda karena apa ketika saya nonton tiktok saya cari data oh mahasiswa anak muda sekarang tiktoknya itu ngapain sih karena saya sedang mencari data ini teman saya nonton tiktok untuk mencari kesenangan tadi bukan kegembiraan wah ini lucu-lucu wah ini menarik ya tetap dinikmati nontonnya hanya bedanya intensinya jadi ketika saya nonton tiktok saya nonton tiktok saya baca saya buka saya pernah satu minggu saya nonton tiktok untuk apa untuk mencari tren anak muda sekarang sebenarnya sedang apa nih apa yang menggerakkan mereka nah ketika saya menggerakkan mereka lalu saya buat sebagai data itu untuk ngomong ke anak muda terkait dengan apa sih yang ditarahkan tiktok nah itu nah itu bedanya ya maka jangan pernah berhenti untuk inovasi karena apa di seluruh dunia ini yang apapun itu sebenarnya adalah inovasi tinggal kita membahasakannya satu yang kedua bagaimana kita mengemasnya itu banyak kok inspirasinya Bapak Ibu buka internet apa sih apalagi kalau kalau mau cari jurnal ya jurnal dalam artian literasi pun kalau kita males lihat webnya ketik aja di chat GPT atau di POE itu bagaimana menciptakan inovasi perpustakaan dengan keadaan begini-begini-begini tolong buat analisi keluar itu udah beneran nanti bisa di cek itu di chat GPT itu masukkan data perpustakaan butuh inovasi situasinya begini langkahnya begini yang sudah dilakukan begini inovasi yang baru apa keluar itu salah satu yang bisa kita pakai dunia digital yang sudah ditawarkan ke kita tantangannya adalah literasi kita kepada anak muda tadi tapi itu nanti ngomong dunia lain dunia digital yang membuat kita itu tapi harus kita manfaatkan untuk mengupgrade diri kita begitu ya Mas Siri dan Bu Lilik terkait dengan dunia digital cari di Youtube banyak di TikTok banyak hanya sekarang kalau saya melihat itu datanya apa saya butuh inovasi maka yang ditanamkan di sini inovasi cari di dunia sosial sana banyak begitu ya begitu caranya kalau yang biasa kita lakukan di tim kita baik terima kasih Bapak Yayan atas jawabannya bagaimana Ibu Lilik dan Pak Hari apakah sudah terjawab dengan sudah ada jempol ya oke baik terima kasih banyak kalau gitu baik Pak Yayan terima kasih atas materinya kita cukupkan sesi tanya jawab pada pagi hari ini siang hari ini terima kasih materinya sangat luar biasa mengenai penugasan nih Bapak Yayan bagaimana Bapak oke ini saya seletkan saja ya tugasnya itu sederhana besok ada dua hal yang akan kita lakukan jadi nanti tolong di rumah teman-teman menjawab ini dan menjawabnya itu jangan berpikir kita yang butuh ya tapi diri saya butuh ini sehingga ketika saya membuat itu saya punya petani nah ini yang mau saya share sebentar ini yang film tadi ya ini nanti slide slide saya bisa di sharekan ibu ya baik baik nanti sudah nanti di share nah ini Perwita Danjanya ini nama saya Stefanos ini email saya ini nomor WA saya ya nanti bisa disimpan nah ini tugas kita lah tugas kita yang bisa dilakukan nanti setelah ini di rumah masing-masing ya kan kita mau ngomong koridornya biar gampang evaluasinya itu K3 tadi kompetensi kompetensi atau kemampuannya skill atau terampilan dan attitude lalu kemudian ngomong tentang kesempatan dan satunya tadi apa keberuntungan kompetensi nah nanti teman-teman silahkan membuat ini di buku saja masing-masing atau di tatatan atau di laptopnya pengetahuan yang aku miliki ini apa ini ya pusat saya kelihatan gak ya kelihatan ya kelihatan ya yang aku miliki apa ya sebanyak-banyaknya ya karena data ini biar kita punya data sebenarnya saya itu kalau ngomong pengetahuan kepercayaan diri saya saya itu sebenarnya memiliki apa sih saya itu tahu apa sih tidak usah berpikir sekali lagi salah benar gak usah berpikir ini benar gak yuk kalau salah bagaimana gitu gak ini yang penting dituliskan datanya kalau salah suatu ketika kita perbaiki gak apa-apa ya terus yang kedua terkait pengetahuan yang akan aku kembangkan apa oke lah saya sebagai sekarang di FASDA di Dara dengan tanggung jawab ini apa nih yang kurang dari saya tadi misalnya ya pertanyaannya pemahaman saya atau kemampuan saya untuk berinovasi itu juga nanti dipuliskan kalau ini nanti sudah buat nanti akan ada besok kita bahas mengapa ini perlu kita buat gitu ya petanya keterampilan juga sama ya keterampilan misalnya saya punya kemampuan untuk apa namanya berkomunikasi dengan baik mengatur intonasi nada bahasa saya dengan baik diksi bahasa baik itu baru ngomong tentang cara ngomong ya saya bisa menggunakan komputer program-program ini yang bisa saya lakukan jadi keterampilan itu sesuatu yang bisa saya lakukan ya pengetahuan itu adalah pemahaman konsep berpikir dan lain sebagainya lah yang terakhir nih yang di bagian saya pertama sikap sikap yang aku miliki baik apa ini baik ya yang aku miliki misalnya ya saya bekerja cerdas sekarang itu kan ya saya orangnya disiplin saya jujur setengah mati lalu yang akan aku kembangkan lagi apa oh saya pengen lebih mengembangkan untuk mengupgrade diri di sikap misalnya ya karena saya itu orangnya susah membuat keputusan latihan membuat keputusan nah misalnya begitu lalu khusus untuk kolom sikap itu di terakhir saya sebuat ini yang perlu dihindari apa ini pasti kurang lebih bisa berkorelasi dengan yang ini yang jangan aku kembangkan ya karena saya dulu malah saya pengen jadi rajin itu it's okay ya tidak harus begitu juga karena ini saya sudah ada tapi saya pengen mengupgrade ini biar ini menjadi luar biasa pada saya ya itu pemaaf misalnya nah itu ya itu terkait dengan kolom peta diri terkait dengan kompetensi lalu yang kedua terkait dengan kesempatan nah kesempatan selagi-selagi diberikan oleh orang lain ya itu yang harus kita pahami peristiwa itu adalah waktu itu saya diberi kesempatan oleh siapa kapan dan lain sebagainya waktunya kapan berikutnya saya ambil gak kesempatan itu atau saya peroleh gak atau terlewati nah nanti silahkan diberi catatan mengapa saya ambil atau ini pas karena ternyata memang waktu itu ya misalnya saya pada waktu itu melamar pekerjaan di sana dan diterima itu kan kesempatan ya karena kemampuan kita masing-masing lalu kemudian saya ngelamar di sebuah perusahaan dan diterima itu kan kesempatan tidak mundurnya gak usah terlalu jauh ya usah diterima di SD di TK itu nanti terlalu jauh yang mendekati kesini-kesini saja ya kurang lebih cobalah cari antara 4 atau 5 yang ada di depan kita dan real gitu oh saya diberi kesempatan untuk datang ke apa mewakili daerah ke kepertemuan apa misalnya itu juga bisa pertanyaannya adalah terambil gak oke saya ambil itu karena saya memang mampu saya dipercaya dan lain sebagainya alesannya apa ini ya kalau terlewati alesannya apa oh saya waktu itu tidak bisa karena misal ada dua hal saya sendiri tidak siap atau situasi saya tidak siap ini nanti untuk melihat besok kadangkala kesempatan datang saya siap ternyata saya juga lupa bahwa saya harus melihat situasi saya harus saya siapkan ini saya beli contoh teman saya diterima di Rusia di Rusia waktu itu ya ini kejadian sebelum perang Rusia-Ukraina dia diterima di Rusia ibunya tidak mengizinkan dia padahal dia disana sebagai ekspert kenapa tidak diterima tidak diambil peristiwa itu dia bisa jelas dia ekspert tapi ternyata dia lupa evaluasinya dia saya lupa bahwa saya harus meyakinkan ibu saya bahwa disana saya itu baik-baik saja karena setiap hari saya itu ngomongnya bu saya itu kalau jauh dari ibu kangen bu saya itu kalau dari jauh ibu ibunya waktu mau pergi ke Rusia hilang nyawanya ibunya karena merasa terambil itu yang lupa disiapkan oleh dia itu kenapa penting nanti itu sebagai data kita analisis kita yang terakhir itu adalah mengenai keberuntungan keberuntungan kan diberikan oleh Tuhan ini catatan ini besok saya jelaskan besok ya ini tidak usah digagas yang catatan ini tapi Bapak Ibu nulisnya disini rahmat atau karunia atau talenta bahasanya macam-macamnya yang sudah diberikan oleh pencipta kepada kita atau kalau mau gampangnya nih hal positif yang boleh disyukuri apa nih oh saya sekarang berpenghasilan baik oh saya sekarang sisi positif saya apa oh saya sekarang semakin sadar bahwa saya dicintai oleh anak-anak saya dan lain sebagainya ini sesuatu yang ringan baik positif dan lain sebagainya sekali lagi menjawab ini Bapak Ibu Bapak Ibu tidak usah merasa ini salah atau benar tetapi coba saja dituliskan seturut oke ini menurut saya layak saya tuliskan tuliskan orang lain mau melihat itu benar atau tidak it's okay itu gak ada salahnya itu sekarang saya di hadapan saya saya mau nulis apa nah itu keputusannya begitu ya begitu ini yang mau saya apa namanya sharekan ke teman-teman sebagai tugas dan besok tolong ditulis besok dinamikanya bagaimana ya nanti saya harap mari kita sharing nanti setelah teman-teman sharing saya coba rangkumkan evaluasi apa yang bisa kita kembangkan dan kita belajar bersama harapannya begitu ya oh ternyata dalam kompetensi itu kalau saya begini arahnya ke sana lah itu coba nanti saya coba tangkap saya coba sharingkan saya coba rangkumkan saya coba breakingkan untuk teman-teman semua begitu jadi mohon ini untuk kita untuk dirinya teman-teman sendiri Bapak Ibu semuanya tolong dituliskan sedetail mungkin sebaik mungkin karena untuk kita cara kita belajar begitu Ibu oke baik terima kasih Bapak Yayan teman-teman semua Bapak Ibu ya mohon tugasnya untuk dituliskan ya jadi boleh di kertas boleh di laptopnya atau di mana jadi poin-poin tadi mengenai kesempatan keberuntungan ya dijelaskan secara detail baik nah nanti besok kita akan ketemu kembali dan akan ada reward nih Bapak Bayayan jadi untuk 5 orang akan ada reward untuk peserta yang aktif gitu ya untuk peserta yang aktif dari hari ini hingga esok hari baik kalau gitu tadi sudah di share juga penugasan dari Bapak Agus dan share juga link daftar hadir jangan lupa isi link daftar hadirnya ya Bapak Ibu semuanya di hari pertama ini sudah ada di kolom chat oke baik oke masih semangat semua Bapak Ibu ini sudah siang nih Bapak semangat masih semangat ya baik mana fitur jempolnya fitur jempolnya boleh digunakan jempolnya langsung ya oke boleh boleh gunakan fitur jempol atau jempolnya langsung maju ke depan itu juga boleh oke baik terima kasih kepada Bapak Yayan materinya sangat menarik dan juga luar biasa sekali dari kegiatan hari ini saya ingin menyimpulkan beberapa kita telah belajar banyak hal mulai dari pentingnya self-empowerment integritas cara-cara praktis untuk menjadi mentor yang berkualitas juga materi yang disampaikan oleh Bapak Yayan sangat bermanfaat saya harap bagi Bapak Ibu semua para PIC dan juga FASDA dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam kegiatan mentoring nanti di lapangan beberapa poin pentingnya tadi ada satu pentingnya sebagai mentor untuk membekali diri dengan kompetensi pengetahuan keterampilan dan juga sikap terus juga ada keluarlah dari zona nyaman tidak dan yang tidak mengembangkan jangan putus asa jangan puas hanya begini-begini saja terus yang ketiga ada sebagai seorang mentor penting sekali untuk memiliki sikap atau value dimulai dengan dilakukan segala sesuatu dengan bahagia gembira terus juga belajar membuka diri untuk mengembangkan kapasitas diri yang terakhir poin pentingnya adalah kita harus selalu gigih dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang mentor tadi ada kutipan sedikit yang menarik dari Bapak Yayan cintai dirimu sehabis-habisnya dan jangan egois itu kalau anak zaman now itu lebih ke melankolis gitu ya cintai dirimu gitu ya oke sebagai anak genzi ya saya mungkin jadinya langsung apa namanya kutipan itu langsung nyampe gitu ke kami oke kita sudah melakukan diskusi juga untuk memperkuat semangat kita dalam menjalankan peran sebagai mentor penting juga bahwa kita perlu mengetahui dan juga mengembangkan potensi kita jadi jadikan diri kita sebagai mentor yang berkualitas dan satu lagi bahwa mentor itu tidak bisa dilakukan sendiri mentoring tidak bisa dilakukan sendiri kita memerlukan dukungan dan juga support system baik dari pimpinan maupun juga stakeholder lainnya kolaborasi dari berbagai pihak inilah yang akan mencapai tujuan yang lebih besar dalam penguatan mentoring kepada masyarakat oke baik dengan demikian kegiatan penguatan kapasitas mentoring tahun 2024 hari ini dengan tema self-empowerment to be an excellent mentor kita tutup jangan lupa esok hari untuk datang dan bertemu kembali bersama kami dengan Pak Yayan juga jangan lupa Bapak Ibu semuanya dan kita akan kumpulkan tugasnya dan kita akan ulas tugasnya bersama-sama dengan Bapak Yayan baik sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak supaya terima kasih banyak Bapak Yayan terima kasih atas baterinya dan terima kasih Terima kasih telah menonton!